salam waras dan penuh berkah bagi kita semua selamat datang di jalur barokah channel ini membahas tentang kesaksian pujian kajian kitab dan apologet Kristen Mari dukung channel jalur barokah dengan cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yesua Hamasya Amin Oya sebelum lanjut ke videonya Mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like comment dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching suri taula dan Yesus ajarkan kita keluarkan mereka dari agamanya karena kelakuan bagindanya begitu teman-teman ya ya salam siren maksini ini gara-gara rungkat iya-iya salam Ibu Winaef salam nakamura salam bang bang saya iya saya langsung aja ya bang saya buruk-buruk aja anggap aja gue itu rumput yang bergoyang WK nggak usah WK pemilik gerung ini WK pemilik enggak usah nggak usah disapa WK soalnya WK pemilik gerung ini kau itu gausah gue nungguin lo kapan jadi sebetulnya oke salam ya Pak WK salam ya semuanya selamat hari minggu juga buat kita semua jangan jangan lupa oke iya nakamura kenapa nakamura ya Bang CP denger suara saya ya ah saya cuman sebentar aja lupa kemarin saya catat itu yang apa itu ayat yang apa namanya membakar apa tuh terus harus menghapus dosa yang digoreng-goreng kemarin itu terdapat dimana Bang ya membakar apa kemarin Tuhan ada yang ayat apa membakar apakah kotoran atau apalah sama daging-daging tapi itu yang intinya itu bakarnya di luar bagi pada kemah itu itu terdapat dimana menggur aja teman-teman tolong typing dong dikeluaran 29 keluar 29 pak nah keluaran 29 nya nih Oke siap-siap ya saya lupa catat kemarau Oke itu aja keluar dari 2 sebagainya saya turun dulu ya Iya kenapa Pak tentang saya turun dulu ya Bang CP iya aja sama dengan itu angga itu kan kita perlu belajar dulu Bang biar kalau ditanya kita bisa jawab Oke kan apa yang disampaikan abang cukup jelas sekali kemarin itu Iya dong pembakaran itu total semuanya ya isi perut kulit kotoran daging sebuah pinggang semua harus dibakar cuman pembakarannya dua tempat yang bagian dalam yang baik-baiknya itu di dalam kemah itu pembakaran itu ya di mesbah nah sementara kulit dan kotorannya di luar poinnya dibakar habis yang mereka framing itulah penebusan dosa dimana ayat ini menempel dengan bakarlah kotoran itu di luar keperekamahan itulah penebusan dosa yang menempel satu ayat itu itu mereka framing paham ya deh kabur nah gitu padahal konteksnya keseluruhan kudu dibakar KB itu ada cewek orang kitab siren tuh itu bukan kirain bocek-bocek nonton dulu ya Saapa dulu siren anak baru ini ren Salom Salom apa Assalamualaikum siren siren iya ini ini foto asli bukan bukan umat Omati jelek dia nah gitu konsepnya enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak di usaha kampus Hai betul-betul kru masih dikaui hahaha Oh 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 itu yang yang Eh Eh Lidah aku ini lidah Jerman Mana ada orang mulut ngomongnya Eh Eh Gantung Enggak itu Jadi maklum ya lidah-lidah bulek begitu Silahkan WK ambilkan dulu acara ini Apa itu modi apa ini acara ini Sisiran kenalan dulu Anak baru Sirena 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 udah punya sangdom Hmm Poinnya Poin Nanti kita melanggar tahu Nanya dulu Laki-laki Laki-laki Wah Masih 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 Terus Purwok Anggap Pura-pura Anggap Pura-pura 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 Oke ya berarti siren bekerja siren nanti ini kita banyak dulu si self ini halo self oh iya kamu kan atau Ustam Allah BCP Bang CP Kenapa sih bangkitnya bisa bersama saat tapi tapi ya enggak apa lah bangkit kalau begitu enggak percaya sama nggak papa tapi saat udah baptis kalau bangkit enggak percaya sama saya udah nggak masalah tapi aku enggak bilang aku enggak percaya kamu kamu amper kamu 23 muslim dia kal Oke kamu diwakil anggaplah aku percaya berikut wajib i gimana cara biasanya aktif aku banyak itu dalam aku mau tanya ini nanya ini nggak apa-apa kan nanti kamu sepater lagi langsung lompat ah males nanya-nanya abang udah lama kita kenal sel jangan nangis deh gitu bukan ntar siap curhat di radio gini loh deh ya kan ketika kamu on-cam selalu pakai kerudung selalu pakai kerudung kenapa aku buka artinya enggak masalah dok di dalam satu korintus 11 sudah dijelaskan juga disitu kamu salah tafsir coba dulu baca di paling terakhir di pasar itu coba baca tapi Bang PP memakai hijab tuh kan saya memakai hijab kan untuk memuliakan nama Allah bukan untuk apa-apa emangnya salah kalau orang orang yang gak sama pakai hijab bukan enggak salah ibadah juga aku ibadah juga enggak pakai hijab cuman kalau kerja ya aku pakai hijab aku kerja pakai hijab aku gereja enggak pakai hijab kamu kerja pakai hijab karena kamu malu kamu Kristen atau gimana apa motivasi aku tuh kawan-kawan kerja aku aku tuh Islam ada Islam Kristen semua dan mereka juga tahu kalau aku Kristen Oh iya Iya makan babi nggak kamu Oh belum Oh belum mau makan babi nggak ada rencana Oke nanti kalau kamu makan babi onkin kamu deh ya tunjukin babi pegang babinya ini usaha tunjukin muka ini Bang CP aku mau jelabat gini aja CP bang cipri masih bang cipri dulu dia pernah ngasih mau kabar dulu dia sering nggak usah nggak gini aja eh self DM alamat gua pesenin sekarang nih pakai makan siang eh eh mantap kali aku kira makhluk aku ya bang wk hahaha enggak 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 untuk kita dong enggak siap ya ini aja sef nanti kue ayah alamatku ya Adhu hahaha 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 gitu konsepnya iya kamu sedih kan kenapa sedih kamu ini orangnya lembut jangan di ini aku tahu gimana dia aku hatinya lembut sekali dia ini sebenarnya dia ini orangnya pengennya aku itu kasihan sama dia pengen disayang sama Bang CP tapi aku cuek sama dia makanya dia ketika kayak gitu Bang CP ketika dia akan nongol kan dibawah kan enggak korespon matanya ini tahu aku jadi bawa gitu kan kuliatin sisalkan pengen nyapa tapi aduh gak usahlah tapi enggak tahu kenapa dia minta request hari ini kunaikin gitu loh jangan dulu kau jangan deh kita mau gini-gini ini lapak untuk gurus tak up lah cukup tak buruk selamat menikmati Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mau ya udah 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 lewat ya ya oke 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 ini ya 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 transferkan ini orang isi itu dipregulkan aduh buah lagi lagi udah gitu ayolah satu pulang tahun kapan tahunnya bulan Mei aku lupa aku udah ngucapin karib sep kadonya sekarang kalau gitu punya sekarang lupa nanti sekarang aja iya oke bisa naik lagi ya dia dua kali kebendirumu itu tahu gara-gara apa gara-gara dikira di bawah umur iya ada iya ada iya ada nih coba dulu adeknya dia aku dari dulu kakaknya tanya sama dia kakaknya udah dulu aku dari dulu kakaknya aku tahu nih dia hidupnya dulu sama pertama dulu itu bertobat sekarang kita kakaknya aja sih sel ya sel siapa lebih dulu kau KJP hai 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 tetep 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 jauh dulu sepulnya kembang peat peat tapi aja pertama kali saya pernah juga masa lebih pertama kena sped kali ya ya dia dulu oh gitu kuching kenapa kucing hidup kucing foto-foto pernah kucing itu krisen atau bukan real hilang lagi eh Islam lagi enggak bang CP udah Kristen Kristen bukan karisteng ada sih topik nih Halo topik Islam Kristen Halo hadir Halo Islam Tuhan salam Islam Kristen Islam Kristen Tuhan babang Tuhan Islam Kristen Kristen oh Kristen nama kau itu Abdul banget Pak iya baru baru masuk Kristen baru lima bulan mbak abangku puji Tuhan puji Tuhan iya selamat datang bapak kerajaan surga iya haleluya amin Bapak murtad kenapa Pak bisa berbagi sedikit Pak cerita oh boleh-boleh memang aku desa jarum orang kera orang kita Kristen saya selalu bersaksi cuma karena ada bermasalahannya saya enggak boleh open mic karena banyak sekarang kejadian yang udah terjadi boleh jadi maaf ya enggak boleh open mic ya oke mbak kembak silakan Pak ceritakan sedikit pengalamannya bersama dengan Tuhan silakan amin puji Tuhan nah sebelum bersaksi saya juga mau cekor kan tadi apa di pintu-pintu dikutnya perti bukan aku yang pilih leah aku ikut sampai iya padahal iya 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 nih jadi cerita pertama saya dulu bercerita tentang istri dulu kan nah istri itu 23 tahun yang kudusam punya lapang bulan ap English Tengah lagi gitu nah tiba-tiba kan gak ngamak gak ngumpir lupa lupa seminggu sore ada saya tontok orang kasar memang waktu itu pada jamannya saya kasar ngomong ngapain tuh orang-orang Kristen datang ke rumah orang dipanggil enggak dong diundang enggak kok datang-datang gitu kan Cuma ah karena kebetulan keluar itu udah enggak usah biarin kita tunggu biarin orang masuk suruh masuk 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 lah ada langsung-langsung itu apa itu kenapa ingin mendukung ibu kamu udah bisa sehat nah di posisi dalangan hamil tua ya udah aku kan nurut aja gitu kan saya malah bersyukur lah ada yang itu langsung tumbuh gitu langsung lagi sampai akhirnya sampai saya lahir sampai nggak ada pengguna ngalami penuhi penuh lagi kan cuma saya masih tetap posisi saya masih tetap Islam karena memang ikut orangtua gitu saya masih tetap ketan tua masih tetap sama bukan ah bahwa dia hidup ketelang penjahit gitu ketelang penjahit itu pandangan mata itu udah gelap nggak melihat apa-apa cuma istri saya pada waktu itu kan datang istri saya ngomong sudah Pak kamu nggak usah takut Tuhan masih ada Tuhan itu hidup Tuhan itu nyata kata istri saya sudah disuruhlah duduk dari depan pintu gitu kan hidup di depan pintu sudah itu saya didoain dalam nama Tuhan Yesus begitulah ngomongnya apalah akan gitu tapi yang penting pada saat itu dia sebut nama Tuhan Yesus lah minta tolong disembuhkan lah karena kami nggak nggak bisa semua ini berkat Tuhan lah kata dia nggak tahu lah yang penting mencari selalu menyebut nama Tuhan Yesus lah begitu nah Puji Tuhan pada waktu itu ya langsung muntah keluar begitu udah itu pula kejadian lagi terulang lagi kejadiannya di bulan tiga di bulan tiga kejadian dan lagi saya pas selesai makan belum selesai makan ketelan pancing pancingnya besar ini begitu nah jadi pas ketelan pancing ya pada tetangga semua pada sibuk-sibuk nyari mobil untuk nantar saya ke rumah sakit ada yang sibuk minta tolong gitu udah namanya orang dah rame orang nonton tuh berapanya karena mata saya udah nggak jelas melihat lagi udah kabur udah mau ngomong udah nggak bisa udah sakit lehernya begitu nah cuma selalu mesin waktu itu dia nggak ada rasa khawatir ya udah Pak kamu duduk aja di sini ayo Pak tak tuntun ke pintu katanya berdoa nanti aku doain semoga Tuhan mau kita sini apa ya yang penting waktu sabar nah kata dia gitu itu baru ya itu juga dia nyebut sama Tuhan Yesus semangat itu muntah-muntah misal kami nggak apa-apa yang kau aku melihat kan kata dia gitu muntah pertama masuk luar nasi muntah kedua masuk aku muntah ketiga ketiga kali ini langsung keluar pancingnya gitu keluar pancingnya jadi itu kulitnya ya saya juga udah gak tenang lah gitu cuma walaupun lehernya sakit tapi yang paling aneh ya bapak kususnya itu semuanya bukannya rebutan gimana caranya nyelamatkan saya itu ikat terus tinggi orang berlut mengatuh pancing dan muntah saya itu saya ada udah saya muntah itu orang pancing itu katanya siapa tahu dapat rezeki mancing kita dapat ikan banyak jadi orang orang terbutan sama muntah-muntah kutah gitu dhudul lagi makanan tiga-tiga itu lah kenyataannya jadi nah udah itu di kejadian di ketiga kalinya di bulan lima bulan lima itu saya tuh enggak tahu ya enggak tahu lah bapaknya kalau dibilangin saya enggak enggak mau sehujung enggak mau seperti orang menduga-duga ada niat orang jahat enggak tapi itu namanya suatu penyakit lah ya saya tuh kencingin ya apa berak beraknya itu darah mungkin sekali berat itu ada sampai dua gelas gitu itu selama satu hari cuma kandung namanya kita takut ya kan motok mau cerita lah sama istri gitu jadi sama-sama istri ya udah selesai bilang bingung ya udah Pak tenang aja ya udah langsung dia ngambil apa namanya itu lupa saya namanya daun sirsak nah daun sirsak itu dia ngambil sama dua lembar disuruh saya makan udah itu langsung didoain dalam nama Tuhan Yesus puji Tuhan langsung ya ceritanya udah doain udah gitu aja kan tapi ditunggu sejarah 20 menit kemudian saya buang air puji Tuhan udah keluar kotorannya walaupun capur darah gitu tapi dari situ sampai sekarang ya puji Tuhan sembuh nggak pernah lagi kejadian itu nah jadi sisa selanjutnya itu di bulan 6 tanggal 6 tahun 2022 juga masih kejadian dalam satu tahun itu ya kebetulan kita punya pegangan uang sedikit pulanglah kita ke daerah Medan sama karena disana kita punya keluarga dan nama Pak Tuhan masuklah ke sana cuma pada saat disana diorang bilang gini Bapak kami nggak bisa membacu Bapak karena kalau mau Bapak masuk-masuk Kristen itu minimal latihan dulu selama enam bulan gitu jadi ini karena berhubung dia bilang enam bulan saya juga berpikir sedangkan cuti saya cuma 20 hari nah akhirnya ya itu tadi nggak bisa lagi aku lanjutkan untuk juga pilih sana karena setelah waktunya harus berhubung sementara itu waktu hari tetap melakukan kampung itu terlalu nah jadi ini 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 yang ini ada waktu itu ada Pak Kak ada Pak Pak itu Pak Bombom ada Pak Pandi ada Pak jadi ingin penting kamu carilah yang paling dekat ini itu ya aku ini ini oke gitu ya itu ini ini ya ini ini atau ini Sekarang penyakitnya udah gak ada lagi Istri juga udah sehat Puji Tuhan, haleluya, amin Disi keluarga udah Kristen semua ya Pak? Ya Pak Keluarga udah Kristen semua ya Anak istri, Bapak Udah, udah Tapi yang belum Karena memang Yang paling tua Karena yang paling tua itu Posisi kita dulu masih Islam Dia udah nikah begitu Jadi nikahnya sama orang kita Muslim juga Iya, jadi kalau anak nomor 1, nomor 2 Tuhan udah Luar biasa Pernah kita ketemu Amba gak tau udah ke orang ngawak Kalau tau orang ngawak kan Biar orang-orang mengarati Mantap Kalau gak salah Tetap ketemu sama ibu Waktu sampai air Waktu dunia Sampai itu ya Terlupa ya Mana-mana Topi juga Masuk topi Iya Iya Nanya Oh Nengkapir gak? Alon Minang Kristen Minang Kristen Alon 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 Bersinan Beko 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 Dan kece Tapi Ambo Nanya Udah Sorry Maaf ya Teman-teman Udah Koti Tunggal Atau Wanesta Ambo udah Paham Udah Paham Tanya Soalnya Grup Lanjut Lanjut Bang Sipi Pak Taufik Gereja Di mana Tapi Gereja Karo Gereja Karo Udah Bisa Bata Karo Bapak Gereja Sukuku Dia Bang GBKP Gereja Kudim Medan Kan Itu Iya Bapak Jadi Itu Bukan Wanest Jadi Kalau Gereja Kesukuan Itu 100% Teritunggal Mantap Lanjut Memang Amin Teguh Tuhan Ya Jadi Memang Ada Gereja Pantek Pentecostal Pentecostal Ada Ada Semua Gereja Teritunggal Untuk Apa Cuman Pahamnya Yang Salah Paham Teritunggal Yang Pemahaman Libadi Jadi Cara Kredul Dan Formula Bapak Semuanya Teritunggal Rata-rata Yang saya Baca Khususnya Yang di bawah PGI Tapi Memahaminya Yang Salah Biaya Sini Juga Tau kan Pastor Ben Bukan Pastor Si PS Ben Tau kan Iya Itu Lihat Tapi Lihat Aja Kredo Gerejanya Pasti Teritung Enggak Mungkin Gerejanya Kalau Enggak Teritung Enggak Kredo Matanya Dia Keluara Di PGI Tapi Itu Gereja Enggak Ada Di Kita Cuk 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 Oke Pak Taufik Anak Berapa Anak Berapa Anak Tiga Dua Laki Satu Perempuan Oke Semua Kristen Pak Semuanya Kristen Oh Yang Paling Tua Islam Karena Memang Kita Masuk Kristen Juga Sudah Dia Sudah Masuk Sudah Nikah Sebelum Kita Masuk Kristen Begitu Bapak Oh Gak Bisa Lagi Diselamatkan Itu Anak Yang Paling Gede Ya Kayaknya Sulit Kalau Gimana Ya Kalau Kita Memaksakan Gak Mungkin Juga Cuma Mudah Mudahan Nanti Seperti Janji Tuhan Satu Orang Yang Percaya Akan Tuhan Serumah Akan Diselamatkan Siapa Tahu Dengan Cara Seperti Ini Nanti Dia Sadar Men Amin Amin Abang Sipi Aku Mau Nanya Boleh 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 Silahkan Dakan Minang Ya Biar Lanca Aku Ketemu Orang Ini Ba 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 Minang Bahasa Indonesia Apa Apa Bahasa Minang Selah Bang Biar Sarasa Di Kampuang Bini Sarasa Kumpul Di Kampuang Bini Rumah Ada Orang Jawa Jawa Timur Oh Berarti Sabana Dari Sinan Tadinya Dari Sabarang Ya Tidak Tidak duluan dia masuk Kristen karena dia posisi sakit tadi kena kena tipus tadi jadi disembuhkan sama Tuhan Yesus akhirnya dia masuk Kristen tapi aku masih tetap posisinya karena masih orangtua masih ada semuanya jadi aku masih tetap posisinya Islam begitu mantap dah mantap dah Tuhan Yesus berkati Tidak salah salang doa unit yo ya bang Taufik umur berapa Bang Pak Taufik ah Puji Tuhan seperti kata orang pertobatan itu tidak dipandang usia tapi kalau mau nanya umur saya sekarang 56 Wow luar biasa Pak ya ini amin puji Tuhan karena jika tergumulam sebenarnya ya Bagaimana memutuskan pindah-pindah keyakinan gitu kan udah udah lama hidupi di sana Iya cuma itu tadi Bang Puji Tuhan mamak saya hanya bisa bilang ialah nak tapi saya tidak mau maksakan anakku ah pilih-pilihlah sesuai kesenangan anakku yang penting kata mamaku ah apa yang kamu jalankan imanilah dengan baik ya tapi ya saya bilang tapi adik-adik saya semuanya 16 cuma yang 16 ini masih terkait belum begitu ikhlas menerimanya begitu begitu kalau dari komunitas berjemaah dulu gimana responnya maksudnya bang-bang kan muslim dulu pasti ada respon lah dari teman dekat atau jika ya kalau dari teman atau tetangga sih enggak ada masalah saya dari mama kandung sendiri ada masalah cuma yang enggak yang enggak mau nerima itu kayak adik-adik saya gitu kan apalagi diorang tuh kami kan udah pada umroh semua gitu kan jadi kayaknya ada yang janggal bagi adik-adik saya gitu aja sih ya itu aja kalau saya ikhlas cuma ya mungkin ikhlas juga karena kalau nggak tahu kita dalam matanya kan gitu gitu betul iya sehat selalu abaya sama istri nah diberkati Tuhan Amin Puji Tuhan Amin Amin kalau suara saya kurang jelas abangku maaf ya masalahnya saya ini di lagi di pabrik Bang jadi saya ini kerjanya di pabrik gula pakai udah baptis ya Pak ya selalu tentu ya udah-udah makanya habisnya makanya tapi panjanglah cerita dikit ya tuh setelah saya berdoa begitu ya minta doa dan cerita lah di rumah satu orang tapi saya nggak usah sebut rumahnya nah udah itu semuanya tau-tau suatu ketika saya masuk ke dalam rumahnya saya merupakan seperti apa sampaikan sama sahabat gitu ya saya bilang gini salam saudara aku anak-anak Tuhan langsung saya dimaki-maki habis-habisan dihujat habis-habisan dia bilang gini kamu jangan saya enaknya ngomong mana dalinya siapa yang bilang kamu anak Tuhan kami ini bukan anak-anak Tuhan kami ini anak Allah gitu-gitu jadi ya udah saya diam aja loh begini loh Pak harus bilang gitu kan waktunya Bapak yang doakan saya dapat bilang kami diterima jadi anak-anak Tuhan berarti Bapak nyesatkan kami kalau kami nggak diterima anak-anak Tuhan saya bilang gitu nah jadi enggak belum baru belum dijawab langsung diturun ya anakku dari rumahnya itu ceritanya iya dah mungkin orang tuh kaget sapaan pertama tuh shalom anak-anak Tuhan kesannya menyindir gitu Bang kesannya menyindir jadi makanya mereka bersikap seperti itu masuk sikos ada orang-orang orang awal-orang lain-lain dari situ jangan masuk lain tapi kalau kita kita kan sudah tahu ya 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 nih amin amin berjadian nih sudah ke amin kawabang ini sudah terima Tuhan sudah menjadi anak Tuhan jadi kita sudah tahu Bang saya sudah tiga kali ini mendengar kesaksian abang nih tapi luar biasa nih 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 turunkan sebentar nih ala alai alai tamu aku oh iya udah baru dah Bang CP katanya mau turun bang CP oke iya Pak topiknya ini bentar lagi ada tamu Bang ya nanti lagi yo yo Bapak ya udah ya udah ya semangat terus Pak ya Tuhan disberkati salam 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 mbak luar biasa ya kalau begini-begini ya kan sehari lima murtad sehari lima murtad ya kan 10 tahun bangku maju negara nih sehari lima dikit banget satu hari satu-hari satu-hari satu rum ya Bang CP ya satu hari satu rum kan beberapa itu kan rum Kristen kemarin lima itu dikit banget CP gimana iya sih kalau mau hitung se-indonesia sih menarik cipin gajibin enggak dengar apaan gading-gading sakit jiwa mau kutunjukin Ustadz mengomong aduh kita ini bahaya soalnya bekristianisasi pertumbuhan kristen makin bahaya di Indonesia nih Ustadz mengomong itu mau dibukakan dalilnya membuka YouTube perkembangan Kristen itu 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 bukan data Oten data client itu kalau Bang CP oh salam balap 6 data hitung hahaha Aduh salam bang mereka salam 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 kasih yang sempurna telah aku ternyata rimu baru belum Oh baru ini bermasmur ajalah Andreas bermasmur dulu satu aku kala itu lagu UU itu kan tadi mini sekarang bahasa Sunda Sokatu dan ukala daripada nyanyi menunggu masmur coba coba di awang-awang mesaknya bukan itu Oh sudah Andreas belajar coba banyak tuh enggak bagus-bagus kalau bermasmur coba anda bermasmur aja bentar saya mau sandila renggusti Hai masmur 23 23 ntar ini Alkitabnya bukan versi bahasa Arab soalnya ya udah download dulu lah apa apa ya kemarin yang pendek masmur 23 aja yang pendek tuh enggak Bang WK aduh kemarin di kitab sabda itu apa yang di ininya apanya cara bikin pendek fandik 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 cari cari terjemahan fandik fandik ya iya Arab oh ini fandik nah masmur 23 aja pendek itu 8 eh berapa ayat itu masmur 23 6 ayat 6 8 masmur 23 ya iya 23 ayat 23 aja satu pasal aja masmur ladu Arabi robu palaya unzulni shayfi marud darter mana muradalnya bentar enggak iya Lama Sabar atuh Yesuah Ancahilahi Itu sering aku ngomong Yesuah Yesuah Gitu harus ada Ah Bukan Ah Yesuah Anta ilahi Hubbuk Ada bufadila pula dibawa Ayo lu salah dihajar juga Ayo-ayo Masberdua tiga Bentar atuh Sabar dululah Lu gak boleh Nipu ya Gembar aku Yang itu kan bang Jangan alfatiha lu baca Oke ada tamu kita Ada tamu kita Halo CP Halo Iya Islam Kristen Ya Islam lah Oke Kenapa kau bikin Islam Prince gitu Kenapa Kenapa harus pakai Christian Prince gitu Kenapa gak pakai Islam Prince Muslim Prince gitu kan Mali dengan Muslim Prince Kenapa Abdul Prince gitu Karena Kristen Karena Kristen itu lucu-lucu Oh imut-imut ya Lucu-lucu Ajaran-ajaran aneh Oh lucu-lucu Kalau Islam Amit-amit ya Apa yang kamu ketahui Kalau 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 Paulus itu Bapaknya ada gak Bapaknya dia Alkitab Gak tertul Dia Bin Abba Muhammad Bin Abba Ngapain juga mau Tuhan kan Paulus Paulus itu Bapaknya mamat Manusiaan gitu loh Kok 4 tahun dalam perut Itu gimana itu Bin Abba Itu Tuhan Kamu itu Tuhan Tuhan Jangan sebut Bin Abdullah Atang bang Jangan Jangan Bin Atang Abdullah Itu Muhammad Itu Nabi Atau Pembangkang Atau orang bertakwa Gak ngerti aku Coba Coba Ajaran dulu aku itu Kenapa kamu itu Ngikut Muhammad Coba Kamu kenapa Ngikut Yesus Coba Karena Yesus itu Ajarannya itu Tuhan Tidak ada cacau Sabar Pengajaran Yesus Itu Sempurna Perkataannya Baik Kelakuannya Baik Itu loh Coba Muhammad Ada enggak Kelakuan Muhammad Yang baik Satu aja Masuk Islam aku Silahkan botol Sebutkan Satu Perbuatan baik Muhammad Tertulis di Al-Quran Satu aja Masuk Islam aku Ayo Nanti gini aja Mana lebih baik Muhammad atau Allah Yang mana lebih Ini Lebih tinggi Lebih baik Enggak lebih baik Lebih baik Allahnya atau Muhammad Pusing dia jawab Sisi lain Berarti Muhammad Nggak baik Gitu kan Kalau pilih Allah Kalau bilang Muhammad Yang baik Allah kalah Gitu kan Astaga Iya Pusing dia Baik Allah Atau Muhammad Gitan Enggak bakalan bisa Seja Bisa aja Rasulnya Bang Gimana sih Rasulnya Tuhan Ya kok Ini rumahnya ini Tipe 60 Kayaknya nih Tapi Hidupnya Menghujat ini Kasihan Kalau rumah Masih tipe 60 Jangan Menghujat Ya Dengar-dengar aja Gau usah ikut-ikutan Gitu Pusing Gitu Itu Kalau rumah Begitu Itu Itu Kandang Kandang B2 Aku segitu Gedenya Sorry Ini dia Jualan rumah Bukan Itu rumah Tempat Ditinggal Ini Rumahnya Tiga Astaga Masa rumah Bini ketiga Yesus Kentuk Kalau Allah Bisa Tidak Bisa Bisa Lenggak Allah Bisa Tentu 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 Bisa Bisa Lenggak Nabi Bukan Dikentutin Ya Nabi Bukan Dikentutin Mana Sikau Masih Nanya Tanya Nabi Bersana Lebih Jago Muhammad Bisa Tentu Daripada Allah Gimana Cik Kalau Yesus Cebo 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 Yesus Cebo Nabi Mujem Nabi Mujem Bang Dian Bang Dian Bang Dian Coba Ente Baca Ini Baca Persi Bahasa Arab Nyalah Bisa Bisa Enggak Lihat Kalah Nabi Indonesia Boleh Apa Ini Bang CP Tanya Balik Apa Yang Allah Bisa Lakukan Tanya Balik Bang WK Tadi 23 Mas 23 Mas 23 Lanjut Latihan Latihan Dulu Kita Urus Ini Urus Tapi Ini CP CPS Disini Dion Yang Punya Room Ini CP Palsu Itu Diga Dini Dini Sama Bagus Palsu Tepat Apal Tepat Jangan Polis Itu Nah Kenapa Dion Enggak Enggak Dion Minimal Gini Gini Dion Kalau Mau Menghujat Minimal Modal Itu Mic Headset Minimal Bagus Dulu gitu biar jelas suara mengkotok kalau mau menghujat gitu ya baikin dulu baikin dulu gue enggak denger serius biar gue terhujat gitu silahkan baikin dulu gimana caranya dia mau menghujat juga pengen terhujat gitu ya paling baikin dulu kalau gini masih belum belum masih kayak gelubuk-gelubuk gitu serius-serius ini serius gue enggak bohong ini serius dulu dia sonkat rumahnya aja baikin dulu biar gue terhujat nih udah Yesus sekarang dimana Yesus ya ngomong apa sih Yesus dimana Yesus Yesus siapa Yesus banyak yang digantung itu siapa banyak juga yang digantung ayo mohonlah kalian bilang bilang ngomong Tuhan Yesus gitu kenapa malu banget gitu kenapa takut nggak langsung murtad juga kok nggak langsung masuk Kristen juga ngomong Tuhan Yesus Tuhan kalian itu dilambangkan laki-laki gitu nah gitu dong bilang Tuhan dong akuin apaan dia bukan Tuhan dia itu Tuhan loh tadi kau bilang Tuhan kalian gimana sih Yesus itu Tuhan bukan Tuhan loh tadi kau sudah bilang makanya jelas gitu Yesus siapa yang Tuhan kah gitu kan atau di Brazil banyak tuh di Brazil juga kamu tahu enggak siapa ngelahirin Paulus bapaknya Paulus tahu kamu intinya pasti ada intinya pasti ada tapi tidak tercatat di dalam Alkitab pertanyaan saya juga pertanyaan saya sudah jawab tidak tercatat di dalam Alkitab pertanyaan saya ke kamu Bapaknya Muhammad siapa iya kan jelas ada bapaknya jelas kalau kalau jelas ada siapa siapa iya lah Bapak yang saya tanya kan saya tanya kalau siapa lo tidak tercatat saya sudah bilang tidak tercatat di dalam Alkitab kenapa tidak tercatat iya karena nggak penting iya nggak penting kalau ayahnya Nabi Muhammad kan Abdullah bin Abu Muttalib iya kan tercatat nggak di dalam Al-Quran iya adalah mana iya ada dong mana ya ada dong hehehe mana di ayat berapa iya adalah iya adalah di ayat berapa kenapa Islam itu suka bohong yang bohong itu kitab kalian kitab kalian selalu saya sudah jawab nggak tercatat di dalam Alkitab nama nama Bapak nama Bapak Paulus nah nama Bapaknya Muhammad kau bilang ada di dalam Al-Quran saya pulang balik baca Al-Quran nggak ketemu tuh nama Bapaknya kenapa kenapa suka bohong kalian yang bohong itu kamu ada di mana daftar pustaka daftar pustaka gua nggak baca sih kalau daftar pustakanya Paulus ayahnya ada nggak nggak ada juga nggak ada daftar pustakanya sekarang di Al-Quran yang kau bilang ada itu di mana di daftar isi kah di daftar pustaka kah atau di mana iya karena di dalam Al-Qurannya ya dari Al-Fatihah sampai Anas itu nggak ada iya tapi kamu ngarang juga kan loh ngarang kok saya sudah jujur bilang nggak ada tercatat mana orang Kristen di sini bisa tunjukkan nama Bapak Bapak Paulus di Alkitab nggak ada emang nggak ada kita harus jujur nggak ada kenapa bisa nggak ada lah mana saya tahu iya kok senyata yang yang di sini yang berbohong itu kamu kamu bilang ada namanya Bapaknya Muhammad terus dimana kalau ada saya akan tanya kamu dulu sebentar saja dimana kalau ada saya akan tanya kamu jawab pertanyaanku dong umum itu pendiri Kristen lho jawab pertanyaanku jangan-jangan eh nangis jawab pertanyaanku jawab 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 kok kok enggak enggak aja ada iya kena ikh-kena ini kamu punya ilmu dan enggak tahu tapi Juri tiba Setahun kalau kat ya Katakanla yang hak akan itu pahit Iya benar boh boh astaga kami disini enggak enggak ngejuds loh serius kenapa kandion malu ya malu ya enggak enggak jangan-jangan digituin ya enggak apa-apa tidaknya dia mengakui bahwa dia tidak punya pengetahuan gitu kan senang aja di Indonesia apa enggak usah terlalu dipikirin gitu kan kan pelan aja gitu kan memang belajar jujur itu susah ya setidaknya kita mau belajar untuk jujur itu ya apalagi sebagai orang Islam ya jangan mau menjadi Islam Islam yang enggak jujur ya jangan walaupun di dalam Islam itu untuk masuk Islam aja udah diajar berbohong tapi jangan ya karena kejujuran itu baik masa kita mau meninggalkan hal yang baik gitu kan itu itu aja akuin dulu kalau memang kamu enggak tahu atau memang kamu enggak pernah baca Al-Quranmu jujur aja saya tanya kamu Yesus Allah bukan kamu jawab aja dulu kita berbicara Bapak saya cuman satu pertanyaan kamu enggak bisa jawab saya cuman butuh kejujuranmu Yesus itu Allah bukan jawab dulu Iya kejujuranmu aja saya cuman butuh kejujuranmu baru kita diskusi kamu jawab dulu tolong tolong tunjukkan bahwa Islam di Indonesia Indonesia yang kamu wakili di atas ini keseluruhan umat Islam di Indonesia itu jujur tunjukkan tunjukkan masa Islam seluruh Indonesia ini enggak jujur seperti kamu kan enggak boleh ya tunjukkan aja disini bahwa Indonesia itu yang kau wakili di sini itu iya muslim jujur ya nggak pernah jujur ya makanya tunjukkan kejujuran muslim dengan waktu pertanyaan itu bahwa Muhammad nampak ada di percayaan maksudnya saya maksudnya kejujuran berisah saya minta kejujuran islami jualan di sini kita 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 menekat islami ya wakili at 79 juta mungkin warga Indonesia yang agama Islam kamu kamu prokili di atas 418 orang disaksi seperti apa islam ke dini boleh kamu kamu jujur dulu jujur dulu jujur dulu Indonesia itu hebat-hebat kok iya kan di antara perwakilan Islam pasti hebat-hebat kan iya kan iya kan gak bohong perwakilannya itu pasti seperti itu pintar-pintar kan iya kan dian kan islam itu gitu kan pintar-pintar kan makanya pasti akan iya cerdas kan islam kan pasti akan menjawab kan kalau cerdas kan iya dong iya yaudah silahkan gimana nama Bapak Muhammad seperti statement kamu mengatakan ada di dalam Al-Quran iya saya mau tanya dulu kalau islam cerdas dan pasti akan menjawab pertanyaan itu gitu kalau cerdas ya pasti dia pasti akan menjawab dan saya yakin islam itu cerdas iya kan makanya pasti kamu akan menjawab disini sebagai perwakilan islam bahwa oh WK di alaman ini di Jus ini di surah ini di ayat ini namanya Bapaknya Muhammad kan gitu iya kan iya kan jenisnya kamu bisa tunjukkan kalau orang tuanya saya masuk masuk di agama enggak kita disini bukan untuk memurtadkan kamu bukan untuk masuk Kristen bukan sampai kapan kok tidak akan nama itu saya sudah jujur saya sudah ngomong tidak ada di dalam Al-Quran ya nah tadi kamu bilang nama Bapak Muhammad ada di dalam Al-Quran wow gitu kan iya kan mana tadi yang mau tanya silahkan tanya-tanya juga coba kenapa Dion apakah kamu mewakili saya cuman saya cuman bertanya satu aja dari statement kamu statement kamu mengatakan Bapaknya Muhammad ada di dalam Al-Quran saya cuman tanya satu ayat berapa tertulis itu aja islam yang jujur dan cerdas pasti akan memberitahukan kepada saya jawabannya dengar ya dengar saya boleh mau dengar silahkan saya cuman satu pertanyaan dari tadi biah anda dan ibun dan nabi Muhammad jangan tergunceng jangan tergunceng kalian apa itu kata ketawa di begitu gak ada gunanya itu kata ketawa itu jangan tergunceng kalian ini ya ayat iya ayat berapa silahkan ayah anda dan ibun dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu adalah penghuni surga fit daus mereka beriman kepada Allah dan rasulnya ya kan berikut ayat Al-Quran yang menjadi landasannya oke yang pertama surat asih surat ayat 219 al-imam al-hafiz al-hasmi menyebutkan bahwa Saidina ibn Abbas berkesimpulan tentang ayat itu paham udah udah apa lagi kamu bilang tadi nama bapak Muhammad ada di dalam Al-Quran saya cuman bertanya ayat berapa namanya bapaknya Muhammad itu ada di dalam Al-Quran saya gak saya gak pertanyakan dia masuk surga dia masuk neraka itu bukan itu pertanyaan saya yang saya tanyakan dimana namanya tertulis yang kamu bilang tadi surat asih surah ayat 219 surah apa asih siwara ayat 219 asih siwara nah kemana itu 219 eh sebentar sebentar di dalam Al-Quran tidak ada surah asih siwara tidak ada ada juga asih siwara al-Quran itu saya dengarnya ke surga 42 itu asyuro ke 26 itu asyuro bukan asih siwara jadi perbaiki dulu bahasa arahmu supaya ente paham asih asyuro gitu ayat 116 ya ayat 116 atau ayat berapa ini asyuro ini asyuro surah ke 26 habis surah ayatnya tadi yang dibilang nama bapak Muhammad ada di dalam Al-Quran 200 216 atau 100 berapa tadi asyuro bukan asyuro ya asyuro itu surah nggak ada sampai 216 ada juga asyuro 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 sampai asyuro 216 asyuro 216 216 coba lihat oh asyuro 216 jika mereka mendurhakaimu katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan yang mana yang namanya bapaknya Muhammad disini jika atau mereka atau mendurhakaimu atau katakanlah atau sesungguhnya yang mana yang namanya bapak Muhammad atau aku ini kata-katanya semua ya saya sebutin ya atau tidak atau bertanggung jawab atau terhadap atau apa atau yang atau kamu atau kerjakan yang mana yang mana gini aja sudah aku dari muslim bantuan nggak ada nama nabi nama nabi nama ayahnya nggak ada loh jangan digituin dong masa-masa berbohong si Nidion malum kita malum aja teman saya ini masa Nidion berbohong baru mu'alapkan jadi belum mendalam dalam islamnya gitu baru keluar dari negara masa dia enggak sih bukan pertanyaan mendalam atau enggak dia berstatement masa dia berbohong masa Islam berbohong kan enggak mungkin kan Islam berbohong kan masa Islam berbohong penduduk teman saya ini baru masuk islam jadi ilmunya kurang dalam enggak enggak bukan itu poinnya saya yakin banget Islam itu bukan menjawabkan nggak ada nama masa berbohong si Nidion masa si Nidion berbohong kan enggak mungkin selesai di Islam berbohong saya itu kan walaupun bagaimanapun saya sudah tahu saya itu mu'alap ya coba teman saya itu coba berani masa kamu berbohong Nidion baru mu'alap langsung berbohong anda yang mewakili kristian saya Islam seperti itu warung kita apakah anda yang mewakili kristian disini jawab loh semua di atas sini yang kristen pasti mewakili kekristian enggak mungkin enggak gimana sih merasa mewakili saya bertanya boleh enggak apa enggak boleh ya sudah anda nyarinya pengecut silahkan yang lain ya terserah terserah kamu kamu mau menilai saya apa terserah kamu kan bertanya boleh atau enggak ya terserah saya dong bilang terserah saya dong bilang boleh apa enggak kan kamu nanya nah gini dirimu sebagai mu'alap harusnya mempelajari Al-Quranmu dong bukan mempelajari Al-Qitab orang yang masih mempelajari Al-Qitab sama aja dia masih belum move on enggak saya ini saya terguncang ini ternyata Islam itu pembohong padahal saya mengiranya Islam itu jujur orang-orangnya dia belajar saya terguncang ternyata Islam pembohong ya ya awalnya saya kristen dulu pembohong saya menganggap Islam itu jujur orangnya astaga apakah apakah orang mereka itu agamanya apa kristen membantai itu laris ini kawan jangan menyebut Islam Islam itu siapa Amerika itu agamanya apa kristen ternyata Islam pembohong ini iya ternyata Islam pembohong gitu membantai Irak mendukung teroris jadi jangan iya jangan menyerangkan oh Amerika mendukung mendukung Islam oke orang kita oh puji Tuhan kalau Amerika mendukung Islam sekarang ya katanya tadi mendukung teroris katanya 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 Islam tadi mendukung eh Amerika mendukung teroris berarti mendukung Islam juga berarti Amerika sekarang mendukung Islam guys mendukung teroris katanya eh bang wk si udin ini perlu jujur nih iya kan ini perlu jujur nih mendukung ini perlu jujur muslim ini CPKW iya udin ini loh jujur gue terceng lo tau bahwa Islam itu pembohong serius iya saya bohong karena saya mantan kristen jadi belum sempat mpon gitu gue terguncang loh ternyata Islam-Islam itu pembohong saya mantan kristen serius astaga berbohong lagi tuh mantan kristen katanya berbohong lagi tuh kan mantan kristen kangen mantan katanya iya katanya mantan kristen berbohong lagi kristen apa dulu protestan saya katolik katolik ada di dalam katolik sakramen pertama apa intinya saya dari katolik katolik sakramen pertama yang kau terima apa saya agama turunan dari orang tua katolik iya sakramen pertama yang kau terima sakramen apa apanya sakramen apa maksud arti sakramen pun gak ngerti dia bang mana sakramen itu yang sakramen itu sakramen itu sakramen itu itu saja ngomong apa dari tadi emang wikam kemarin dekat biksmah ini Pak Udin Bang Udin ini suaranya bangun itu saudaranya Bang Udin ini kan baru jadi mu'alaf ya bangun dunia ya betul iya kan kalau kalau so Bang Udin punya saudara baru mu'alaf baru terima Allah gitu ya tapi dia pembohong kayak si cp abal-abal ini kebetulan banget abal-abal berlawan kata bangkit kamu Bagaimana menurut abang bang ya namanya manusia kan bisa berbohong bisa enggak kamu juga mungkin bisa berbohong lain saya tanya lain jawabannya abang punya saudara yang baru mu'alaf baru baru di sunat baru di sunat tapi dia berbohong dia berbohong belum tahu dia berbohong katanya tahu ternyata apa dia jawabnya tahu ya kita gini maksudnya dia hilap langgar hilap enggak dia dia Islam makanya dia berbohong Iya mas jangan bilang gila jangan bilang apa dia Islam makanya dia berbohong berbohong Oh iya 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 lanjut mana tadi sakramen udah dijawab belum sakramen pertama belum 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 dijawab karena dia nggak tahu dan dia bukan orang Kristen ataupun orang mu'alaf tapi dia Islam Atau yang paling gampang deh lahirnya Islamnya dia tidak mau wajar ini pagi pakai aku mau sarapan sama mu'alaf tunggu-tunggu ah ya Tuhan sama aku yuk gimana tadi mu'alaf mu'alaf ini dicari sebenarnya coba coba orang-orang yang katanya kata-kata turn sekarang jadi mu'alaf sayang katanya katolik bu iya katanya katolik matkai nama aku datengin nggak buka link udah gitu waktu aku naik waktu diri di drumnya bau-bau-bau dia nggak mau debat sama aku tapi aku pengen lo debat sama mu'alaf panik dia nggak usah banyak bacot shopee shopee yang paling simpel-simpel aja tanya aku kalau kamu katolik ini pasti harus tahu shopee nggak banyak bacot gambar ku tuh tuh bacotmu segede itu pembukaan besarkan Bang dan sipi pembukaan besarnya banyak bacot shopee kamu fokus aja jadi pembantu udah Amerika tanah ya ya pilih yang mana Udin Udin kamu pilih yang mana pokos aja jadi pembantu udah Amerika tanah itu kuning ya bisa pulang ke Indonesia gitu ya sudah lama ya jadi babu babu Amerika gitu penyembak pagina 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 si hajar ala dulu teman-teman bu Sofi ini jadi pembantu di Amerika batu hitam hajar ala ya nasibnya siapa siap di pelen lantai Amerika bersin WC gitu Asia nasibnya sofi jadi pembantu di Amerika jadi perawan yang kanan sudah janda di jilat-jilat menghapus dosa coba aku mau yang sama yang mau pulang besok besok kumpulnya atau ganti aja ya pertanyaannya kalau ganti aja ya pertanyaan tuh harus ada buktinya ya pembantu pembantu iya buktikan kalau nggak usah pembantu buktikan pembantu dimana saya mau pembantu di Amerika kasihan buktikan aja buktikan kapan pulang Indonesia kapan buktikan aja buktikan kalau memang kamu pengen yang usah pulang nggak usah lari ke Amerika jadi pembantu gitu nggak usah ngapain sih pembantu di sini iya maksudnya kak kenapa 8 bulan Indonesia kapan kamu tunjukin sama saya sekarang pembantu itu nama tuan saya saya Indonesia besok forget it bu sapi forget it forget it kembali ke topi biarin aja bu semua orang bilang begitu tapi semua juga tahu busok siapa mantap-mantap lagi nyari bu sakraman itu udah berita gitu sama mau nyariah kak lainnya kini bangudin di mirip bang cipi padahal itu tanda dia menjadi katolik lu sakraman pertama yang diterima Udin miskin-miskin ke Eropa nggak bisa ke Jepang nggak bisa ke Asia nggak bisa yang ini buku ini ngomongan sok-sok kaya tapi lebar nih kalau miskin miskin ngomong dong nggak bisa ke Amerika ngiri kalau miskin ngomong cuma di saya makanya kamu ke Amerika jadi Jepang miskin nggak bisa ke Amerika nggak bisa ngeluarin duit ratusan juta kaya saya makanya ngiri duit satu militer di nomornya berapa lah busoknya lead tanya ini aja busok ke Udin tim tanya ini aja ke Udin Udin bikin paspor yang sehari jadi itu berapa harganya miskin dia nggak punya paspor wengkak dia kan bisa Amerika makanya dia nggak tahu harganya berapa dia nggak tahu paspornya nggak tahu harganya berapa orang miskin orang miskin namanya Udin nggak bisa ke Amerika makanya cuma bisa ngiri panggilan Indonesia ya sudah sudah ngobrol ngomong-ngomong merupiahkan dari dolar enggak ngerti dia bang wk-ngomong sekali ya emang-emang islam-islam suka gitu sih ya suka bohong suka nggak usah terbuka saya semuanya sakramen 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 dion 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 sakram udah ya udahlah ya udahlah sakramen apa yang pertama ya permandian dong Google lagi tuh permandian mantap ya emang emang oke masih kamu emang oke masuk-masuk gereja Katolik Katolik itu kalau masuk gereja pakai kaki apa harus kaki apa masuk gereja ayo emang kenapa ini harus kau tahu harus wajib kau tahu ini masuk pakai kaki apa duluan kalau masuk gereja pakai pakai tangan apa tanya dia teman sakramen pakai tangan kalau kalau terima itu ya itu boleh juga terima ekaristi kalau dalam ekaristi atau kami aja deh kaki masuk gereja tuh kaki apa duluan katanya si dion ini jadi walaupun ini harus wajib ini kau tahu level debat sama pembantu nggak level nggak level ya Google Google juga kok enggak dapet ini kaki apa yang duluan masuk ayo ya kami cium-cium terlagi ngopi dia tubang wk ngopi Google juga kok enggak dapet ini hahaha kalau tangan-tangan terima host itu ada di Google tapi ada di Google itu bu kalau yang kaki apa dia nggak ada itu ngopi lagi nih iya bukan katolik bapak mama nyanya yang katolik astaga aduh membohong sama kayak Muhammad suka menggauli babu menggauli Maria kupiat babunya Hafsa pada malam ranjangnya Hafsa iiii tukang bohong kamu ya sama kayak nabimu iiii gemes deh bu Shopee iiii gemes deh buji kelotnya ya emang dia Islam nggak mungkin tapi Islam dari lahir dia makanya dia nggak paham tentang Islam yang ngaku-ngaku mu'alaf gitu Yesus itu jenis kelaminnya laki-laki masa Tuhan jenis kelamin laki-laki itu beda Tuhan kalian itu si Yesus itu beda dia berkelamin laki-laki itu si Yesus ngopi kena Benet ya aduh ngeri banget ya tempatnya CP aduh CP nanti DM DM aja lah ya biar kita kuat terus ini kena mulu ini di room lu ngeri kan lu nih nama kena huwa sih pake huwa oh loh kok digunakan pake huwa kenapa kebanyakan roh kristus kebanyakan roh kristus masuk aduh ngapain si kristen ini ada di dunia ini ngajaran apa ini lu jangan salah harusnya orang Kristen yang ngomong gitu sama lu ngapain sih Islam ada di dunia ini ke duluan kristen sebelum Islam nah bila masih cairan aja masih udah ada kita kok ngapain itu kristen ngapain itu Islam bisa-bisa kasih apa berkenak anak berkenak anak berkenak anak berkenak anak berkenak pelacuran ya salam 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 yang aku katolik itu siapa ya kayaknya kayaknya berbohong deh bukan kayaknya bu Islam makanya iya sinonimnya kan Islam pembohong lain-lain malunya aku katolik keras bukan bang WK gelap aduh bang WK enggak sekarang udah jadi pembohong iya mereka mang lucu aja gitu udah ganti bang WK kemarin di searching itu muslim sama dengan gelap artinya Bu Sophie abis ya akunnya kayaknya ya kena benda semua kayaknya iya iya coba buat bu ibu kasih setia katolik ya jalan sebelum duduk ibu ngapain dulu sebelum duduk kalau masuk gereja buat tanda salam mana enggak tahu juga itu iya makanya saya bilang seorang katolik mah tahu sakramen pertamanya apa yang terima tahu kedua apa tahu yang terakhir apa tahu enggak sakramen yang terakhir hmm google oh gini aja mana tahu dia ya sakramen pertama aja google banget jawabannya permandian iya hahaha gini gini aja gini aja ibu ada selesai sebelum lu ke sebelum lu keluar dari bangku itu mesti ngapain gitu loh emang masalah kalian apa kalau emang kalian terguncang ya penipu kok terguncang sama penipu sih kamu kamu buat apa sih Islam ada di dunia ini isinya penipu semua kayak lu kisian banget enggak Islam itu harus ini Bang SP mereka itu bangga kalau kalau jadi Kristen masalahnya mereka bangga kalau mau datang di paling bangga datang di sini aja gak apa-apa jadi Kristen itu sebuah kebanggaan untuk Islam-Islam makanya walaupun mereka masih Islam mereka ngaku-ngaku pernah jadi Kristen ah iya memang jadi sebuah kebanggaan emang Kristen bukan kebanggaan tapi sesuatu yang buruk apa terus apa terus apa guna mau berbohong pernah jadi Kristen kalau bukan kebanggaan untuk dirimu jujur saya 4 keluar dari katolik saya pernah ateis ya jadi saya cek semua agama-agama itu alkitabnya semua saya cek saya pernah ateis kalau baptis aja kalau baptis aja kau nggak ngerti kau nggak tahu berarti kau belum katolik gimana intinya saya beri orangtua agama-agama dari orangtua saya sempat cek semua itu agama-agama dari orangtua benipu 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 di bentuk kalian punya Injil itu penguat terjemahan itu iya intinya intinya akuin aja bahwa kristen memang kebanggaan untuk kamu gitu mau apapun itu kau harus mengaku bahwa kau pernah kristen berdirimu enggak jangan kan itu Bang WK dari lahir Islam aja suka ngaku gua murtad dari Kristen makanya itu adalah sebuah kebanggaan dulu biar aku dia berlaku biar laku biar laku biar dia punya panggung ya seorang piku kayak begini mah udah nggak aneh aku ngaku Kristen ngaku-ngaku Katolika udah buat teman-teman Kristen kita juga harus bangga dengan Kristen Nanya karena yang bukan Kristen aja bangga gitu kan itu apa sih yang membuatmu bangga nyebut dirimu alam gitu apa sih mana saya mau cari saudara saya dulu cp-cp saudara saya itu mana cp-cp-cp-cp dulu-jep dulu apa yang membuatmu dirimu bangga mengaku dirimu mu'alaf coba apa ya saya bangga lah memiliki agama yang benar kembali ke Islam lah apa 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 yang membuat dirimu bangga jadi mu'alaf apa intinya saya bangga jadi mu'alaf saya saya merasa berdosa kalau nggak masuk Islam jadi kalau Kristen itu saya adalah suatu hal yang apa alasannya membuat dirimu bangga jadi mu'alaf paham pertanyaannya apa coba dia ya karena salah satu alasan mengapa saya memilih mu'alaf ya karena ketika mencari sebuah kebenaran dalam agama yang yang mereka yakini sebelumnya karena mereka saya merasa selama ini tidak merasakan adanya kebenaran tentang kayak saya miliki dulu Hai bullshit 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 kau banyak ngomong apa ya yang membuat kau bangga menjadi malas atau atau permuda aja pertanyaannya Fet permuda aja Oke yang maju begini pilihan aja gitu yang ini yang lebih layar ah taruh pertanyaan yang menarik maksudnya gini ya Dion kau jawab jujur mana yang lebih kau pilih meniduri bocil meniduri babu atau meniri istri orang silahkan jawab kalau mayat dapang itu mayat lumayan ayo atau keempat pendiri mayat mana jadi itu alasan kalian ya justru itu satu yang mana kebenaran itu udah sangat sederhana loh pedoman awal jangan lupa pedoman amal kamu menikah nggak ayo tinggal yang lupa pedoman amal kalau kita mau nikah mana eh dengar-dengar mau nipis palsu eh eh Islam Islam kalau dengar kita ini menikah cuma kita kan normal enggak tidur sama bapak dulu ya kan maksudkan pagi keluar ayat ya enggak apalagi tidur sama mayat dan mayatnya itu man itu mayat bibinya tuh si Fatima tuh ibunya khusyali tuh ah nggak tahu kau dia nggak bisa jawab apa kebenaran agamamu itu dari nabimu apa kebenarannya apa Yesus kamu itu apa juga keberanain nih lho aku sedia naiklah kebenaran akulah jalan kehidupan dari kebenaran apa elu ngamak tuh pernah ngomong apa eh Fred Fred iya memang Fred Nabi juga Fred udah ini pertanyaan lebih gampang ngapain ini Bion pertanyaan lebih gampang ya alisana besoknya mengatakan Ia adalah mimpi yang diberhatikan pada Nabi ayo loh mimpi Kristen mohon kayu loko pohon kayu pohon ngaku Allah itu kali ya iya pohon kayu yang terkutuk dalam kurang tinggi panik di tiang jemuran loh aku enggak pernah baca Alkitab kenapa Yesus mati dalam dalam salib nggak tahu baca Alkitab kau hidup selama ini kemana aja ngakunya belajar sewa agama baca-nggugat bahasa kopi hodih kita jadi di sekopi hodih makanya otaknya itu lari eh ya namanya juga Islam penipu gimana pertanyaan gampang aja Dion di Quran itu ada nggak sih tertulis nama Allah SWT ada nggak sih di Quranmu itu udah gampang itu gimana coba tuh kau baca itu di layar tuh Nabi mimpi kau baca dalam ulangan 13 ayat satu kalau ada dikira dikira rokok mimpi kalau warna putih gitu GP ganti tuh Iya dikira kalau ada Nabi ada pemimpi yang memberikan nubuatan-nubuatan jangan percaya itu Nabi palsu pulang 13 nah apa kebenaran Muhammad hujanmu coba kau jawab sekarang GP nunjuk pakai jempol kaki nggak sopan banget gitu aduh Dion Dion langsung dia matiin kalau aku jadi Dion ini yang malu mebut diri kamu alaf bener nggak teman-teman gantian dong gantian boleh nggak saya bertanya tuh Christian botol gantian dong di sini enggak papa enggak papa kita botol enggak papa pasal jangan kau sebut Islam jangan itu Yesus itu ala bukan Yesus itu ala bukan Emang ala itu apa Yesus itu ala bukan satunya segala lah kenapa ah iya Allah kenapa dia Yesus adalah ala kenapa namun Muhammadmu Muhammadmu kenapa Nur itu alat bisa disebut Tuhan enggak saya tanya Muhammad Allah bisa diurban Muhammad itu ketahuan saya tanya Yesus itu ala bukan jawab dulu Yesus adalah ala lulu manusia bukan eh bodoh manusia bukan loh laki-laki manusia bro iya laki-laki lah kok aku bukan manusia tapi manusia Woi tadi bilang laki-laki sekarang manusia gimana sih lu laki-laki manusia eh jawab lu laki-laki manusia kamu ini kami ini tritunggal bukan kamu ini laki-laki apa manusia Yesus itu ala Bapak bukan jawab lu laki-laki apa manusia Yesus ala Bapak bukan lu laki-laki apa manusia lalu laki-laki apa manusia botol Bapak bukan botol ya ternyata botol ya ditanya laki-laki apa manusia aja lu nggak tahu apa ya jangan main main CPS begitu Cepet berani ya sama saya Cepet bodo amat mulut CPCS ke gua SP lu maaf nama gua SP lu lihat nama gua tuh SP ini apa apa lu ngomong-ngomong banyak pencek kan Umi nggak bisa baca dengar kalau ala buka ala itu bukan Yesus botol ala itu adalah Tuhan dan Yesus itulah Nabi paham tunggu tunggu ala itu adalah Tuhan itu kok sudah jawab sendiri satu Korintus 8 ayat 6 Yesus Kristus adalah Tuhan gimana sih artinya berarti Tuhan kalian yang kedua ya Yesus sama ala begitu enggak ada satu Yesus Kristus Tuhan kita terus ala siapa ya Bapak ya hahaha hahaha kenal lagi eh Bapak saya tidak apa jangan ketawa kabar Bapak itu siapa ya Bapak Bapak itu siapa kok lu bapak pertanyaanmu buat tapi manusia itu nggak tahu banyak omongin masa Tuhan Yesus itu masih dulu lalu laki-laki-laki manusia gitu loh bapak itu siapa pertanyaannya ya sekolah TK Yesus itu ala bukan jawab dulu Yesus itu laki-laki apa Bapak apa seorang manusia laki-laki manusia loh jawab aja dulu itulah kamu kamu laki-laki sekaligus kamu manusia ya aku ini cp-nya kamu cuman laki-laki tapi bukan manusia cp-nya muslim katanya yang mana benar yang mana benar-benar ala bab ala Yesus bukan jawab enggak laku-laku lagi muter-muter lagi lu laki-laki pemenang laki-laki pemenang tanya pemenang itu dipakai bedanya apa betul-betul yang botol nggak tahu pertanyaan nggak ngerti jawaban apalagi jawabannya nggak ada ilmu nggak ada ilmu nggak punya nggak punya ilmu belakangnya parah lu gua sudah dibaca jendul Islam Islam mana-mana tuh baca itu di layar tuh sihir itu sihir kepada itu pada Nabi Allah tuh Nabi lu bisa kena sihir tuh nah seakan-akan melakukan hubungan seks dengan istri-istrinya wawawawowo yesus diciptakan mieli bi note sihir haha Yesus diciptakan atau tidak jawab ישus diciptakan apa tidak jawab dulu bedoh itu namanya bodoh namanya lu di layak Islam Islam gini Bang SP Islam itu gini banget ya apa bertanya terus kita emang tolol ya gitu emanglah itu tuh bodoh Iya Kristen harus menjawab terus gitu Islam Islam yang botol gini Kristen diajarkan untuk menguji segala sesuatu pertanyaan aja nggak bisa dijawab dari tadi sedangkan Kristen Kristen harus dipaksa menjawab berarti yang bertanya itu botol hahaha hahaha diketawa lagi loh iya dong hahaha gini di SD kelas satu aja yang bertanya itu pasti murid-muridnya kan masa gurunya bertanya ke murid kan nggak mungkin nah iya iya guru kan pasti harus menjawab katanya kalian juga sih iya benar-benar juga sih bahwa Islam Islam itu enggak ada malam isi otaknya malap-malap kosong melompong diompong kira-kira pintar mana Islam apa ayam kira-kira lebih pintar-pintar-pintar berada yang terkesan dong dari penayaan itu nggak mungkin patok kotoran yang ada di jalan tapi aja aja dengan ambil kotoran jadi kebukan itu aja dia nggak bisa jawab lebih pintar mana Islam daripada ada ayam dia nggak bisa jawab lebih tinggal bisa jawab lu serius murtadin sama mu'alaf teman-teman pintar mana pintar-pintar ayam sama Islam aja di nggak bisa bedain yang mana lebih pintar loh serius ayam sama Kristen karena penintaran Kristen gitu cocoknya pasnya ya bener ayam sama orang Kristen pasti pintaran orang-orang Kristen kamu ayam sama Islam pintaran mana iam tak bisa jawab ya ya Tuhan gini banget ya kamu terguncang ya tes aja sama dia oh setengah bagi setengah bagi 8 berapa wah berat banget sih itu setengah 8 bagi setengah berapa Kristen agama kalian itu nggak logis agama kalian itu cukup imani aja ya kan oke matematika logis tidak matematika logis dong 8 bagi setengah berapa masa coba 1 tambah 1 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan satu atau sama dengan 3 coba jawab 8 bagi setengah berapa 8 bagi setengah berapa dengan 3 atau tambah jadi 1 1 kali 1 kali 1 sama dengan 3 atau 1 tiga jawaban mungkin tiga ya karena 1 kali 1 kali 1 itu ada tiga angka 1 tapi kenapa jawabannya 1 menurut kamu kenapa kan loh kenapa jawabannya satu satu kan kamu berbicara logis satu kali 1 kali 1 ada tiga angka 1 tapi kenapa jawabannya 1 kita ikuti apa kata si hidup sudah menurut telah melakukan satu kali satu kali satu aja deh nggak bisa dengan listriknya pada sebenarnya tidak tapi yang berkata itu adalah jenis sihir yang paling sulit karena mempunyai efek seperti itu Oh Nabi lu kena sihir coy sihir coy Bang SP Hai itu kenapa gitu banget nabinya namanya juga Nabi kan masih malapan lebih kalian disimulkan kulit putih karena pernah kulit kita coba jawab dulu Abdul Abdul Nabilu ngehalu 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 loh Allah Allah yang menggerakkan itu CP Allah itu semua karena Allah jadi Nabi enak Allah enak juga Allah kan dan Nabi satu gue bingung kenapa ada Allah sebotol itu milih orang kayak gini jadi Nabi bingung enggak Allahnya pintar dia pintar makanya dia memilih Nabi yang seperti itu biar sama-sama senang Allahnya kan mau nabinya kan mewakili Allah uhh when ngehalu lho ngged oang ngehalu ya kan seolah-olah nge en padahal enggak ngeen apa ini coba magic was working on all those wessengers so that he used to think that he had sexual reasons with his wife's will abeni while he actually had not tuh ya memikirkan dia padahal tidak nyentuh juga enggak tapi hahaha itu coba gimana nih Nek otaku Pak Kristen Coba gini ya kok ini ini 5765 Coba nanti kau bilang aku penghujat ngelalu penghujat aku yang nulis ini nah ini yang kayak gitu pun dimasukkan ya magic was working on a lost messenger so that he used to think that he had sexual relations with his wife's ini wife's ya bukan wife wife's pakai S tau kan pakai S kan biar dingin gitu pakai S ya supaya supaya dingin gitu cool 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 uh well he actual well he actually had not sementara tidak tapi dia pikir dia lagi ngen kalau nggak nger itu namanya makanya si Dion ini juga bejat bersih Nabi mau kuterjemahin nih sihir dilakukan pada Rasulullah sehingga dia mengira dia telah melakukan hubungan dengan istri-istrinya padahal sebenarnya tidak sakit jiwa padahal nggak gitu udah meret-meret gitu udah meret-meret gitu udah melet-meret sama kayak Dion padahal sama kayak Dion gitu juga Islam Islam Lalu kalau ke WC beraknya pakai cemoknya pakai tiga batu bawang cukup tuh kata Yesus jadi manusia dari jaman sebelum Nabi lu padara cembok semua gitu maksud lu kan bloon banget lu botol ya betul nggak tapi gini kamu amat lahir ya sampai di jadi Nabi umur 40 luar ini kata-kata dia kata cembok 40 tahun tapi gini Bro ya orang ini penghuni neraka nya banyak kau nggak gerapa karena botol bukan karena nggak cembok nah ini botol ya jadi masalah cembok ini masalah paling sakral ya teman-teman ya kita baca hadisnya here we go dibilangkan aku penghujat penghujat tidak aku tidak pernah menghujat brother ya Muslim 439 oke Muslim 439 baca ini hmm Rasulullah melewati dua kuburan oke beli bersabda ketahui lah sesungguhnya dua mait ini sedang disiksa hmm tidaklah mereka disiksa melainkan karena dosa besar oke dosa besar nih ya yang satu disiksa karena dahulu suka mengadu domba aha sedangkan yang lainnya disiksa karena apa tidak membersihkan dirinya dari air kencing dosa besar ini ini enggak cembok dosa besar pembunuh pembunuh kalah maling kalah memperkaus kalah enggak cembok dosa besar tuh nih keteguh ya bu sesungguhnya dua mait ini sedang disiksa tidaklah mereka disiksa melainkan karena dosa besar pikir ku dulu dosa besar ini pembunuh luan gitu kan terus pembunuh kalah gitu kan perampokan ternyata lalu mengadu domba oke lah mengadu domba yang satunya ini tidak tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya ha lece bok kemudian beliau meminta pelepah kurman dan memotong menjadi dua setelah itu beliau menancapkan salah satunya pada satu kuburan dan satu lagi pada kuburan yang lain secara bersabda, semoga pelepah itu dapat meringankan siksanya selama belum kering ha? apa ini? ha? apa ini? sedangkan yang lain sedangkan yang lain tidak berhati-hati membersihkan saat kencing ha? ku dulu cebok gua tahu loh jadi Abdul kalau kamu kencing tidak cebok kamu itu dosa besar dosa besar Waw Kalah pemerkaus Kalah perampok Waduh Hanya karena tidak cebok Dul Nih so, oh aku baca S-H-S-A H-I-I-I Bacanya D-I-I-I D-I-I D-I-I-I Mau kita lihat hadis terkait Hadis terkait ya Cetrengol Banyak banget nih 209 Bukoli 211 Bukoli 1273 Aduh Coba ini 211, apa ini Hmm Melewati dua-dua kuburan Sesungguhnya kedua sedang disiksa Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing Sementara satunya suka mandu domba Tidak bersuci setelah kencing Nggak cebok ini Tapi gini bro ya Yang lucunya itu Yang lucunya Dia sebelum meninggal Itu dia ngencing tapi nggak cebok Berarti Kalau menurut Menurut hadis tersebut Dia ternyata siksa kubur Yoi Mati kan Mati dia Udah selesai loh Pantesan lu lihat disini nih Lu lihat disini layar gua nih Lu lihat disini layar gua nih Baca Lu baca baik-baik Nggak Lu jangan heran Kenapa Pelepah kurma itu bisa jadi rebutan setan sama Nabi Nuh Lu lihat Lu baca nih baik-baik Setan sama Nabi Nuh rebutan apa Pelepah kurma Takut disiksa di kuburan lu lihat tuh Setan apa rebutan sama Nabi Nuh Ha Masya Allah Masya Allah Fucam Tandu Fucam Tandu Putih nggak cu Kehapal moma pasirang Kehapal 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 pelepah kurma jadi rebutan nih beli bro kalau lu minta tuh gimana kayak gitu pelepah kurma lu pegangin kalau mati juga dengar dibukti malekat itu bukti-bukti kalau si eme itu mati dia habis ngencing lalu gak cebo enggak diterimakan di dalam bahasa Indonesia ya boleh cari-cari gak ada kanya si somat kanya somat somat tau, somat tau gak disini dia pernah menyebut asam yang udah lah dulan pasti yang dua dulan then he urinated and died soon after cebok gak dia dia gak cebok setelah dia ngencing seselah dia ngencing di ini bascom ya basin ini kan bascom ya ya basin sahi cuy menurut hadis ini si eme itu karena siksa kubur karena dia gak cebok bagaimana dia bisa cebok sedangkan dia lagi terbalik lemah dia lagi terbalik lemah nih ketika mau meninggal dia ngencing tuh peace pot kali ya jaman sekarang dia ngencing di peace pot kena tuh pakaiannya kayak kencing kena pula dah siksa kubur bang dion bang dion bang dion bang dion hingga sebagian melihat sebagian yang lainnya sedangkan nabi musa alaih salam lebih suka mandi sendirian maka mereka pun berkata demi Allah tidak ada menghalangi musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia adalah seorang laki-laki yang kemalauannya kena hernia kurang ajar hernia dari mana mereka tahu musa ini hernia lalu pada suatu saat musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya top injury aja gak ada bikin begini cerita maka musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata wahai batu kembalikan pakaian ku batu sehingga orang-orang bani Israel melihat musa mereka lalu berkata demi Allah pada diri musa pada diri musa tidak ada yang ganjil tahu gak maksudnya ternyata dia tidak hernia musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan abu hurairah berkata demi Allah sungguh pada batu tersebut terdapat bekas pukulan enam atau tujuh akibat pukulannya Allahmu ingin menunjukkan kepada bani Israel bahwasannya si musa tidak lahir niya dengan cara apa dengan cara batu itu membawa pakaian musa lalu orang Israel oh gak ada yang ganjil bijinya sehat nah ini bijinya sehat demi Allah pada diri musa tidak ada yang ganjil gak ada yang sakit bijinya orang-orang bani Israel jika mandi maka mereka mandi dengan teranjang hingga sebagian melihat sebagian lainnya sedangkan nabi musa lebih suka mandi sendirian maka mereka pun berkata demi Allah tidak ada menghalangi musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia adalah seorang laki-laki yang kemalunya kena hernia nah ini praduga nih lalu pada suatu saat musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada suatu batu 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 lalu batu tersebut lari tom and jerry gak pernah menulis cerita batu bisa lari nah lari dengan membawa pakaiannya maka musa lari lari dia si musa mengejar batu tersebut sambil berkata batu 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 sehingga orang-orang bani israel melihat musa mereka lalu berkata demi Allah pada diri musa tidak ada yang ganjil ternyata musa sehat kenapa Allahmu melakukan membuktikan kesehatannya tapi mempermalukan musa ada lagunya dulu kejar tau lagi kejar tau lagi lagunya sigur panggatibuan oh gitu lupa bukan jaman gue musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan dipukul satu kali bekasnya enam atau tujuh gimana ini coba musa tidak ada yang ganjil musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan oke satu pukulan tapi bekasnya enam tujuh akibat pukulannya gimana bekas bisa enam tujuh tapi sekali pukul aduh Tuhanku stres aku memang baca-baca ini tapi menghibur ya jadi aku suka itu karena menghibur mamat juga gitu mamat sekali mandi bekasnya sebelas sekali mandi bekasnya sebelas coba bayangin WK gimana itu sekali mandi bekasnya sebelas bisa gak ketawa gitu duran 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 eh duran coba WK kan sekalimandi bekasnya sebelas sekalimandi bekasnya sebelas pakai sebelas mandinya sekali kali iya intinya pokoknya sekali mandi bekasnya ada sebelas 9 kali 9 atau 11 ada 9 ada 11 istrinya 9 satu malam istrinya 9 11 ada kelebihan 2 bonus bonus mau dalilnya berceriga itu termasuk apa sama si Umar sama Umar bagiannya hitungnya 11 astaga mau dalilnya eh mana ya menggauli 9 satu malam dimana nih kutulis ya ini lawak-lawakan aku tahun lalu ini bang bukani 260 bro bang sipi yang tulis bukani 260 260 sebenarnya ada cuman karena sudah banyak lawak-lawakanku jadi ketindih dia masih banyak lawak-lawakanku kitab merah kitab merah kitab merah mana kitab merah ada hmm ya bukani 260 oke nah ini dia adren nabi mendatang istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang aku bertanya kepada alas bin alih apakah beliau mampu jawabnya beliau diberikan kekuatan setara 30 laki mata bahwa jumlah istri beliau saat itu 9 orang ha lo kok lain kok lain kok gini kok gini kok ini dikatakan 11 11 11 disini coba baca ulang baca ulang oke 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 nabi nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang ingat 11 ya jumlah istri-istri beliau sebelas aku bertanya kepada alas bin malik apakah beliau mampu jawabnya beliau diberikan kekuatan setara 30 laki oke beliau berkekuatan 30 30 saat erika tada bawa anasrin anu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 nah kok eh tadi 11 kekuatan 30 kesimpulan 9 eh gimana gimana nih matematikanya emang-emang jadi islam alus celdas kayaknya tadi 11 11 kekuatannya 30 pas selesai tinggal 9 oke yang duanya mungkin sembilan dari tubuh citri ini 11 ini dua lagi dua lagi siapa dua lagi siapa siapa persen ajaran apa ini 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 9 istrinya digauli 11 istrinya kok tambah dua apa Yesus itu bener enggak Yesus enggak apa putus-putus aduh yang bener dong sinyalnya enggak bisa online gitu mereka belum habis menghitung belum selesai dia menghitung ini enggak cukup cukup jarinya bang bang wk jarinya cukup enggak enak aku pinjem jari kuni itu kalau mandi junup itu apa mandi mandi junup mandi ngen mandi jen mandi jen jadi kan setelah ngen mau dia keluar sperma atau tidak berarti kan harus mandi junup dong yoyo berarti gengdeng yang pertama kali dilakukan itu di tanah arah saiboslim 47 saiboslim 47 gini gue enggak suka nyedulan kalau ngomong gini gue enggak suka nyedulan kalau ngomong pasti lucu coba buka wait saiboslim 47 judul kan seperti ini nabi menggilir istrinya dengan satu kali mandi masa berarti pada saat itu berbarengan enggak berbarengan dong berbarengan kalau enggak berbarengan kalau enggak berbarengan lengket iya satu mandi istri-istrinya dipakai iya mungkin gini cerotnya sekali cerotnya sekali bro cerot tetap bro walaupun lo enggak naik trot tetap harus mandi junut karena lo bersenggama logikanya kan begitu mereka lo yang ngajarin ini pikinya ada pikinya ketika bersenggama keluar atau tidak keluar lo tetap harus mandi junut untuk istri berikutnya ya iya kenapa dia menggilir istri-istrinya dengan satu kali junut gengbeng dong gengbeng itu istilahnya gini bukan gengbeng itu dilangkap dilangkap semua itu langsung sekali atau sabami 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 kali ya satu 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 batang rame-rame sabami satu bahan sabami langsung langsung dilangkap aku duran coba aku cek ya bener enggak ada di oh bener nih muslim ya 467 tuh 467 bener sabami gilir istrinya dengan satu kali mandi sabami udah satu batang rame-rame halus halus cepet cepet bagian halus dong satu batang itu tetapi kita harus bertanya ya kita harus bertanya tanda tanya tuh di akhir kalimat tanda tanya itu gimana tuh bisa dijelasin enggak tolong dong tolong dong tolong dong boleh saya bertanya emang tadi kamu lagi ngomong atau kumur-kumur sih enggak kedengaran enggak jelas astu enggak percaya bapak jadi itu satu sabun rame ya bukan sabun ya apa bukan sabun sabun sambun sampo satu sabun rame-rame kalau Yesus metur tidak yang tertulis yang tertulis itu bagaimana itu bagaimana makanya jangan berarti yang pertama kali ngajarin LGBT nabimu dion ternyata ini pelaku utamanya ini pelaku utamanya pelaku utamanya pelaku utamanya dion dion selat Yesus itu Yesus itu homo iya tidak kalau jangan itu loh nanti buka nanti abu daud 4547 loh kok mengira rasulmu itu yang maho iya nanti dari yuk w dua Armenian kukuman aik pengg 1986 tapi nanti nanti enabling иц ini lebih tapi Terima kasih. belakasih ada kulit di kiri-kiri-kiri dah ada sense nih sense sense ya ini oh guru nomor tk ini sense luar biasa Aisyah bawa seorang wanita berkata kepada Rasulullah apakah seorang wanita wajib mandi apabila bermimpi dan melihat air mani yes Aisyah berkata tanganmu berdebu dan luka Rasulullah bersabda biarkanlah itu biarkanlah dia tidaklah kemiripan terjadi melainkan karena hal itu apabila air mani wanita apabila air mani wanita mengalahkan air mani suaminya aku tahu wanita bisa punya mani ya maka anaknya akan mirip dengan saudara ibunya apabila air mani wanita mengalahkan air mani suaminya maka anaknya akan mirip dengan saudara ibunya apabila air mani suaminya mengalahkan air mani maka anaknya akan mirip dengan saudara ibunya apabila mani wanita mengalahkan air mani maka anaknya akan mirip dengan saudara ibunya apa maksudnya sehingga terima kasih 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 mau nyesel belajar biologi nih kalau begini nunggu adanya presidion dimasuk dion itu saking kimia nya lagi rongkip ya kebanyakan kawan-kawan celana loh air surbi dari tulang surbi dari aku ini betul-betul dibaca apabila air mani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mencret pula nanti dia nih bang mencret dia tidak tahu lagi dia mau bilang apa kan perempuan punya air mani kromosom kali maksudnya aduh saking ngumpela ilmiah menikmati seandainya seandainya lah kau pet air mani mu hahaha pet punya air mani hahaha tonton gara kau aku dibawa-bawa ini dia nung jawab kau kok gara-gara kebotolan kalian ini aku itu bikin aku ketawa muncak misalnya kan kau pet adalah air mani mu nung jawab jangan diam aja kau ayo Don 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 bang dia lagi mempersiapkan air maninya di dalam gelas pakai nama Christian dia untuk menghujat Christian sakit jiwa hahaha ini komplain lah bang Christian prins itu kan nama bang CP dipakai sama dia kalau dia pintar bang CP bangga bangga tapi otok kayak gini coba apa makin malu bang CP hahaha hahaha yang nyanguh orangnya tertampar sendiri hahaha gitu ya orang-orang yang nonton ini bercerita kemana-mana eh lihat tuh oh tentu si CP bilang eh perempuan ada air mani kan malu bang CP hahaha nih kalau kalian mau menikahi cewek-cewek ya nih ini ilmu ilmu nih hmm 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 amat 2305 senang sohi dong sohi berkata aku telah mendengar Ibnu Abi Mulaika dari zakwan Abi Amru pembantu Aisyah dari Aisyah berkata Rasulullah bersabda mintalah izin kepada para wanita dalam menikahi mereka dikatakan sesungguhnya seorang perawan seorang perawan malu untuk berbicara hahaha bersabda si Rasul diamnya adalah izinnya hahaha cewek-cewek kalau kau diajak nikah ayo sayang nikah yuk kalau malu-malu ceweknya nggak mau berkata apa-apa diam gitu itu adalah izinnya hahah diam izin diam izin hahah mendingan ente debat deh daripada diam ya kan kalau debat berarti nggak ada izin hahah kalau diam berarti izin sains ini sains ya ee sabda diamnya adalah izinnya seorang perawan malu untuk berbicara diamnya adalah izinnya sains aku kasih penghargaan dulu nah gimana nah ini ahmad2305 sains hahah kabur 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 ngekabur kenapa dia kenapa dia kenapa orang jangan kenapa dia temen oh gitu temen bel setelah berpulang saudara kita Dion C.T.K.W Bagi keluarga Yang mendengar kita ini Diharapkan untuk mengambil jasad Di depan Rumpi Terlalu lembut Harusnya bagi nabi yang ditinggalkan Gitu harusnya Bagi keluarga Jasadnya nanti dimandinya Di karwas aja ya Ini buat teman-teman yang baru masuk Hati-hati ya Hati-hati Ada di depan Udah nih Habis Kenapa dah masih ada Cik-cik Tapi sebenarnya kasihan juga sih sama mereka ya Miris-miris-miris Dibilang blow on Iya Yaudah biar ini saya nyanyi dulu ya Itu seorang hari hujan ya bro Masmur tadi mana Itu seorang hari hujan ya Masmur Kukirain tadi lewat paus tadi Bur gitu Ternyata lu hujan Bukan majemur ya Bukan Oh iya baca majemur Katanya loh Majemurnya Oke Jangan langsung gitu bang Masmur 23 ayat berapa Dari awal sampai habis Itu cuma namanya Innalilahi wangi roji'un Allahumma lakasum tu Wee Kok Allahumma lakasum Mau buka puasa Sedar-edar Eh Menjemur Kan 23 weh Iya pasal 23 Satu pasal itu Cuma 6 ayat itu Arabbu ra'iya falastu ahtazu ila syai Fima ra'in khadra'ab yurtib yurbitni Wa ila miyahin hadiyati yakuduni Yun'aisu nafsi wa yurishiduni Sudah 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 Terungkap nanti Kenapa? Kenapa? Terungkap nanti Masmur 23 Dia baca masmur Iya mana tahu Mana tahu tiktok bang Enggak Maaf ya bang Maaf bang Panas-panas jadi puyeng air Kok jadi Yunus 109 Kalau mereka ragu-ragu Siapa yang pakai speaker ini Siapa yang pakai speaker ini Disuruh berpikir? Disuruh bertanya ya Kepada orang yang membaca kitab sebelummu Ya Udah 250 Siapa nih? Buat teman-teman ya Silahkan bertanya ya Sudah berbagi berkatnya Sudah berbagi berkatnya Bertanya bertanya Kita disini Bagus Menjawab klien Ya Bang CP Bang CP Itu maksud itu Berkekuatan 30 kali lipat Dari laki-laki normal itu Itu kayak mana Tidak tahu aku Akunya tembus tembok Tembus tembok Tembus tembok Astaga Tembus tembok Ayo Aku kasih dadil ya Untuk bertanya Kenapa kalian ke tempat oten Bertanya Nah ini dadilnya gitu Kalau teman-teman Menteri marah-marah Jangan masuk ke rumah oten Eh Ini dalil Nah itu dia ya Jangan masuk ke rumah oten Siapa bilang Ini dalilnya Nah Jangan takut ya Gitu Kalau ada yang melarang Masuk ke rumah oten Berarti dia gak tahu dalilnya Aku hanya Menyampaikan Apa yang ada di kitab klien Gitu Kan kalau orang Kristen Gak boleh bertanya dong Ke kitab begituan Karena gak ada dalilnya Bertanya lah kamu ke pagan Kan gak ada Ya kan Ya WK ya Gak ada kan dalilnya kan Kristen bertanya kepada Pagan kan Gak ada Gak ada dong Nah jadi Jangan takut ya Bertanya ya Nanti kalau ada Nanti si Juma Gitu kan Lu ngapain Masuk ke tempat oten Gitu Kasih tahu Ini dalilnya Gitu Nah Ya Masa Kristen bertanya Ke agama Fir'aun Kan gak mungkin Silahkan naik ya Teman-teman ya Ayo silahkan bertanya Bertanya Ayo 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 Bertanya Gak apa-apa Bertanya itu Menyihatkan loh Ya Iya Daripada bertanya Tentang Cara Apa Video call Lima jari Gimana coba Bahaya Kalau di sebelah Aduh Agak lain Gimana itu Video call Lima jari Iya kan Orang mau alap Lima jari Gue nanya Doa masuk WC aja Di sebelah Padahal gue mau belajar Dalam muslim Orang islam Di dalam islam Perempuan itu Haram memakai minyak wangi Dan itu termasuk Ya memang haram Karena kenapa Karena itu bisa mengundang Syahwatnya Laki-laki Ketika Dia keluar rumah Pantes itu yang Ninja-ninja itu Bau nge-ngat semua ya Iya memang Kayak bau apa ya Pokoknya Gak busuk Tapi tajam Nah itu Bau ini Bau nge-ngat Iya Karena gini ya Terkadang Apa sih pas Indonesia Kalau nge-ngat Gini Bang Web Binatang nge-ngat Wanita muslimah itu Dia Kalau keluar rumah Kenapa dia dilarang Pakai minyak wangi Karena itu Pertama Apalagi ketika dia Sebenarnya yang lebih Menggoda Para lelaki itu Wanita-wanita Yang benar-benar Tertutup Paham gak Ya contohnya Orang-orang bercadar Apalagi dia dengan Selfie-selfie Tau lah Gaya-gaya selfie Mereka gitu kan Mereka tuh hanya Gimana ya Kalau bisa dibilang Mungkin Cuma cari tenar doang Oh Ini nih Saya sebagai wanita muslimah Udah tertutup Gitu loh Yaudah saya iklan dulu ya Saya nyanyi ya Bang Web Bang Cepay nyanyi ya Kasih Yang sempurna Tengar Gimana kalau kuwakilkan Aku cuman Versi Arab itu Bukan yang itu Bang Cepay Beda lagi nih Apa itu Ada Yaudah Ya wanita memang dilarang Pake baju putih Karena itu kan Transparan Ketika ku hadapi Kehidupan ini Jalan mana yang Harus ku pilih Ku tahu Ku tahu Ku tak mampu Ku tahu Ku tak sanggup Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Aku pun tahu Ku tak pernah sendiri Sebab engkau Allah Yang menggendongku Tanganmu Membelai ku Cintamu Memuaskanku Kau mengangkatku Ketempat yang tinggi Janjimu Seperti Pajar Fadi hari Dan tiada Pertama Bersinat Cintamu Seperti Sungai Yang mengalir Dan ku tahu Betapa Dalam Kasihmu Ketika ku hadapi Kehidupan ini Jalan mana yang Harus ku pilih Ku tahu Ku tak mampu Ku tahu Ku tak sanggup Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Aku pun tahu Ku tak pernah Sendiri Sebab engkau Yang menggendongku Tanganmu Membelai ku Cintamu Memuaskanku Kau mengangkatku Ketempat yang tinggi Janjimu Janjimu Seperti Fajar Fagi Hari Dan tiada Pernah Terlambat Bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu seperti pajar pagi hari Dan tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Hilang seratus, Steguro Lediu Bang C.P Tidur, para tidur Kasih yang tempurna telah ku terima darimu Bukan kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku Layakanku Untuk dapat memanggilmu Bapak Bapak Kobri Perasaan gak ada batuknya kok jadi batuk sih Aduh keselak Sorry sorry Baca typing Tahan nafas Tahan nafas Aduh Aduh Si Bang Waika langsung bentar Aduh Bang C.P jangan tidur Bapak C.P jangan tidur Parah ini Aduh Kelepasan itu Kelepasan kata ya Kelepasan Gue ngerinya si Andres ini Keluar tikus bro Dia bersih keluar tikus Aduh minum tuat Biar keren suaranya Kayak macan Kasih Yang sempurna Telah Ku Terima Darimu Bukan karena Kebaikanku Hanya Oleh Kasih Terunyamu Kau Pulihkan Aku Layakanku Tuh Dapat Memanggilmu Bapak Kau Beri yang Kupinta Saat Ku Mencari Ku Mendapatkan Ku Ketuk Pintumu Dan Kau Bukakan Kau Bapakku Bapakku Bapak yang Kekal Lion Lion of Jodah Bu Winef Jangan ketawa Bu Winef Wah parah ini Masalahnya Masalahnya kamu gak batuk-batuk aja Sudah sumbang Apalagi dengan Tiba-tiba Ku Terima Darimu Gimana gak ketawa coba Andres Coba Kalau saya ngomong Andres Ntar kita ketemu disitu ya Dimana Bu Winef Itu Disana itu Sampai Sampai tau gak Tadi malam ada yang bilang gue banci Tau gak Ada yang bilang saya banci Nah tuh Minum Minum Jangan minum tuan Apalagi Kencing antak Oke Si Andres Nyanyi Turun Viewers Langsung Dari 500 Langsung 360 Itu baru Satu lagu Satu album Tinggal Lima orang Kita semua Disini Oh iya Dia sendiri Aku End live Langsung Masa kami berdua Sama si Andres Kan abang yang bilang Jangan ada apanya Kalau Pelayanan itu Kan gitu Kalau gak ada penolong pun Gak apa-apa lah Bertahan lah Iya Iya Andreas Andreas Iya Andreas Iya Itu namamu Elfati Apa Fatih Apa Fatih Yang Gak Gak Tau Jadi Kalau Andreas Bilang Begini Bang CP Aku Mau Nyanyi Oh Langsung Terpikir Di Otakku Ada Setan Terpikir Gitu Bang Cep Aku Nyanyi Ada Iblis Ada Malaikat Di Kepala Aku Kalau Kubilang Jangan Berarti Aku Dipengaruhi Iblis Kalau Kubilang Nyanyi Nanti Viewers Ku Turun Nah Delay Mas Tapi Karena Malaikat Lebih Banyak Menang Di Kepala Aku Silahkan 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 Takut Aku Bilang Jangan Takut Aku Bilang Jangan Andreas Takut Aku Si Andreas Si Andreas Ngomong Nanti Bang Nyanyi Satu Lagi Ya Diam Aku Silahkan Pasti Gitu Coba Andreas Andreas Kalau Aku Jadi Kau Tak Mau Aku Masuk Sini Lagi Andreas Malu Aku Mana Boleh Baper Sama Bang Cepet Kalau Kita Mengikuti Gengsi Ator Sama Lo Gak Akan Ada Kemajuan Benar Ya Yogi Gitu Gak Boleh Baper Baper Gak Boleh Itu Lanjut Lanjut Loh Aduh Aduh Sakit Menengar Dia Nyanyi Kasih Yang Sempurna Telat Ku Dapat Tar Bagaimana Lari penonton Bang Jangan Penonton Yang Punya Yang Di Kamar Yang Di Ruang Ini Bagaimana Kalau Dibilang Tak pandai Kau nyanyi Andreas Kasih Ya Dengarnya Kan Biar Aku Jadi Dibilang Gak Bisa Nyanyi Pun Saya Muda Biasanya Ini Bodo Amat Ini Kalau Saya Jadi Si Andreas Jujur Betul Itu Sebenarnya Tiga Orang Itu Tiga Orang Itu Bukan Lari Bukan Itu Langsung Kena Report Dari TikTok Soalnya TikTok Salah Cabut Gitu Harusnya Kan Mencak Cabut Si Andreas Aduh Aduh Lagu Ruhani Salah Cabut Dia Tukang Matagor Gak Dulu Gerobak Melikit Akal Tuh Harusnya Itu TikTok Menjauh Minum Kon Rias Minum Aduh Ya Wah Sebenarnya Hei Halo Suaranku Ada Bang Jadi Harusnya Matagor Ada Batagor Ya Itu Ada Tukang Batagor kan di Jerman kan ada itu kumpulan Indonesia tukang Batagor kan ada nah jadi ya gimana lah ya orang aku mau lewat ya kan sih weh mantap ada kaca jahit Bang apa itu tadi tuh buat iya kaca kaca jahit tadi coba Oh kaca jahit ya iya cermin di situ sudah ganteng cermin disitu makin ganteng karena si Andreas nyanyi tiktok salah cabut gitu haruslah tiktok ngeband si Andreas gitu tapi karena lagunya lagu rohani nggak berani tiktok langsung yang lain dicabut gitu kalau gitu aku takutnya nyanyinya gitulah Bang nah gitu aku kalau jadi kau Andreas tak mau lagi masuk sini Andreas kok gini Bu Winif ya orang mau gimana pun juga yang penting saya nyanyi lah mau kepala satu-satu jadi orang seperti ini pasti orang maju nih Kenapa yes karena dia tidak peduli omongan orang berani cuman cuman ada negatifnya deh bukan tak tahu diri Bang itu dia negatifnya nah itu jadi dipandang dari dua sisi ya jadi apa namanya enggak peduli omongan orang bagus kalau untuk niat positif enggak papa aku usaha yang penting aku bisa gitu kan enggak peduli orang ngomong apa kan gitu Nah terus kalau dinasihati apa ini apa ini Pak Nubuat Jesus Bessy Pak Nubuat ini ada lagi Bang Wow thank you Pak Nubuat udah dibilang jangan dilihat ada berat ada apanya Hai 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 enggak boleh itu apa adanya bang wow tapi wih dikasih lagi apa kereta wih dikasih lagi apa kereta wih 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 biasanya host itu pasti ada singa biasanya gitu ya kan pasti singa coba sudah dikasih tadi pengharga tiktok bang kita tunggu ya bang ini satu no dua nah oh eh gitu bang dikasih ini bang singa mana singa makasih bang Zara makasih pak Zara tiba-tiba keluar suara singa kalau kayak gini udah mirip belum bang kalau kayak gini oh eh bukan eh itu anak kucing anak kucing itu bang anak kucing kayak tadi gue bikin itu semua dapat berkata setengah ada nih ada nih mau naik nih halo nalungun halo si baru naloh baru nalungun salong 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 udah selamat siang semua iya silahkan bu selamat siang kembali enggak tadi saya dibawa dibawa nanya itu tapi enggak ada yang jawab tadi iya apa bu enggak saya cuman nanya itu tadi bu nining itu kemana gitu kabur apa gimana gitu rungkat 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 rung saya tadi kena band iya kena band satu minggu aku dihukum bang bang oh itu bang itu tadi bang sete iya makanya saya tanya tadi di bawah eh tau enggak itu kenapa kena report karena dirimu dari kemarin enggak boleh kan saya nyanyi jadi gitu terserah itu nab bang karma tadi tubang kenapa karma tuh bang itu kuingatkan Bukan Bukan itu Aku on cam Terus aku itu Apa ya Sangat vokal Jadi mereka kompak untuk Merungkatkan aku gitu Oh report Iya Tapi gimana lah bang Abang yang punya rum Awak mengingatkan kemarin itu ada diturunkan Daripada diturunkan aku kupikirkan Aku tau gak bang Waktu abang ngomong itu sama si Inning Kita juga udah geram Nih ada nih Halo Di atas kau Mana kosong pun Lagi muter-muter dia Kalau itu Bang Andreas Murtaf Apa Kristen Asli Andreas itu ditanyain sama Ibu Siboro Kenapa Bu Wih keluarin aku punya banyak-banyak Bang WK Jawab Andreas kau ditanya Andreas Tanya apa Mau nanya Kristen Asli Apa Yang murtad gitu Oh Saya murtadin Bunda Oh puji Tuhan Sejak Ya makanya Makanya saya nyanyinya belum bisa Bu Karena kan biasanya saya Wala Boleh nanya bang Boleh nanya Silakan Silakan Kenapa bisa murtad Kenapa bisa murtad Itu pertanyaan saya Karena apa bisa murtad gitu Saya senang mendengarnya sih Karena memang Setelah saya mempelajari Gini ya Kalau saya basic kan dari Pondo ya Dan saya pun seorang pengajar tahfizul Quran Atau Orang Orang bilang biasanya sebagai guru tahfiz Atau hafalan Al-Quran Dan memang itu Saya pernah menyelesaikan hafalan 30 juz Di Apa Bentar-bentar ada telpon Oke Semang ya Saya ini tergasuh salah satu Memang pernah mengajar di Pondo juga Di beberapa Pondo lah Pondo pesantren gitu ya Iya Pondo pesantren Terutama Pondo pesantren Salaf Atau orang sering cebutnya Orang Islam itu sering sebutnya Wahabi Karena kenapa Mereka menentang banget Perkara-perkara yang diadakan gitu loh Seperti Yang sering disebut Wahabi sama orang Islam sendiri itu Seperti Ustaz Khalid Basalamah Terus Ustaz Riza Ustaz Siranda Andirja Dan kawan-kawannya Intinya penghapal Al-Quran aja gitu ya Bang ya Iya Terus Terus di Dimananya sampai mentoknya Dimana kok bisa murtad gitu Sebentar-bentar ya Oke JP ini room lu kayaknya harus di Ini dulu Dido'a pelepasan dulu ini kayaknya Kena mulu Kenapa ada apa Kok gue jatuh lagi tadi Kok jatuh lagi tadi Besar gue aja disini doang Kenanya di room lain gak kena disini doang Masa sih Tadi itu yang pertama akun besar itu Berapa lama Satu minggu Astaga Tuhan Satu minggu ya Selola Paling besok senen langsung gue ditelepon ke orang tiktok Orang tiktok nyelpon langsung Kebat kali Bang WKN ya Iya Kemarin aja Kemarin aja di band itu pas Natalan langsung kirim parcel mereka Langsung minta maaf Oh, ya, 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 ya Itu gue gak enaknya gitu Kalau di band itu Kasihan orang tiktoknya Banyak kerjaan mereka kan Harus ngurusin gue Terus tuh Iya, makanya gue gak enak Kalau ke band Siapalah Bang WKN ya Berani kali dia bilang begitu ya Iya Aduh Aduh Apa itu ya Bun Memang ya Bun Bahkan selama saya Lulus SMP Atau lulus SMA Saya sebenarnya enggak lulus SMA sih ya SMK sih SMK itu saya sampai kelas 2 ya Dan disitu langsung ambil paket C Habis mengambil paket C Masuk kondo Menyelesaikan hafalan 30 juta itu selama 3 bulan ya Puji Tuhan 3 bulan Dan disitu memperlansir Hapalan memperkuat Barulah terjun ke dunia kerja Dan salah saya Waktu itu saya terjun ke dunia Harusnya kan ke Suatu kondo ya tapi saya ke rumah makan Ya tahulah rumah makan kan Kita ini kan seorang pak hafal kuran itu Harus benar-benar bisa menjaga Hapalannya itu dari pandangan mata Nah dari situ Baru Terjun ke masjid Ke nikah Ke masjid Terus jadi marbot Jadi imam Ngajar di pondok Itu yang sering saya lakukan Dan itu pun enggak bisa bertahan lama Karena kenapa? Karena saya tidak bisa merasakan Kedamaian gitu loh Walaupun kita Sering tahajud oleh sebagainya Tapi dalam hati Tidak bisa menemukan Bagi saya tuh Bahkan yang ada itu Sering berantem dengan keluarga Ketika saya pulang dengan keluarga Ke rumah itu Selalu ada aja Hal sepele yang menjadi permasalah Makanya disitu Belajar-belajar-belajar Gitu kan mencari lagi Nah Kenapa? Iya lanjut-lanjut Nah disitulah Baru Setelah itu Saya baru Terakhir di pondok Di pondok itu Tahun 2023 kemarin Di Tepatnya di Sumatera Barat Di Solok itu Semagai Padang Ya Enggak di Soloknya Dekat Padang Dan disitu Terakhir Bulan November Itu pun terakhir Saya jadi imam Dan memang Memutuskan untuk resen Karena memang ya Kalau kita melanjutkan Suatu pekerjaan Tapi tidak ada Ini dalam hati kita Gitu kan Karena kan kita Pengen menemukan Kedamaian Atau ketentraman hati lah Yang bisa membuat Hati kita nyaman kan Harinya belajarlah Di TikTok nih Yang mau saya tanya Dari kamu Murtad itu Semenjak SMP ya? Enggak Saya baru Tujuh Baru-baru Saya baru berapa Berapa Bu ini? Oh Ini mau tanya saya Orang tua Andres ini Kamu seber dua bulan Orang tua kamu muslim? Oh asli muslim banget Bahkan lebih Oh muslim banget Terus? Lebih ke Bahkan gini ya Orang tua saya Sekarang Sering Maksudnya kayak Kalau nelpon itu Sering bawa wanti-wanti Jangan lupa sholat Jangan lupa sholat Iya 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 Karena yang paling utama itu Dalam keluarga saya Mau siapapun itu Entah abang saya Atau siapapun Memang yang paling utama itu sholat Iya Iya sholat lah Sholat lima waktu Gitu ya Iya Andreas bohong Harus itu Iya terserah dirimu mau bohong atau enggak Bagaimana? Iya Kalau bagi muslim itu kan sholat lima waktu Harus itu Iya Yang terutama kan sholat gitu ya Iya betul Oh jadi belum Sebelum SMP Kamu udah murtad gitu Belum eh belum Eh belum murtad loh Saya masih muslim Oh masih muslim Terus murtadnya kapan? Baru-baru loh Oh baru Baru-baru Ini gitulah Bulan ini gitu ya Kalau di baptisnya Tahun 7 kemarin sih Juni Eh Juni Januari Iya makanya Dari Dari pagi kan saya Ikut-ikut ini Room ini Saya mengikuti terus Gitu makanya Terus saya dengar tadi Kamu nyanyi Nyanyi Lago rohani Tapi kayak kurang ini Gitu makanya Saya penasaran Nanya Islam asli apa murtad Gitu Nah ternyata kan murtad Ya puji Tuhan gitu Saya kan Belajar nyanyi itu Karena memang Belajarnya sendiri Tanpa didampingi Oh gitu ya Iya Ya puji Tuhan lah Saya bersyukur banget gitu Kamu murtad ya Tau Jalan kebenaran gitu Andres Tau kan Hanya Di dalam Yesus lah Jalan kebenaran ya Kenapa Gaya Sani Kamu tuh Ini Oh apa Andre Andre Gak usah Gak usah ditanggapin tuh Gak usah ditanggapin Mereka memang Kalau membeli Saudara kita yang Yang Kayak Andreas Gitu ya Mereka memang Tidak tidak Apa namanya itu Tidak netral lagi pikirannya Macam-macam Sebentar Sebentar Mohon maaf ya Saya bukan asli orang nias Saya asli orang Sunda Sudah ini Orang Sunda Budak Sejak kapan Saya orang nias Aduh Sudah Kenal Iya saya udah kenal Kiai Murtad Saya sering masuk romnya Jurok protes aja Ketemu Pak Bobo Katanya Iya Iya mbak Saya udah kenal Kiai Murtad Saya sering masuk romnya Takkan mau Pak Bobo Menghadapi Gaisani Pak Capek Pak Bobo Gaisani Gaisani Kalau saya Kenapa ya Saya tipikal orang yang Mudah bergaul Dengan berbagai siapapun itu Maksudnya dalam artian Berbicaranya itu mungkin Mengikuti logatnya Kalau orang Padang Ya Mengikuti logatnya Walaupun tidak bisa bahasa Padang Minang gitu kan Jadi Ketika saya berdiskusi Atau berbicara Pakai bahasa Padang Orang mengira Saya ini Asli orang Padang Gitu loh Karena dari logatnya Padahal saya orang Sunda asli 100% Orang Sunda Coba baca kunut Kalau memang murtad Yakin nih Kalau saya Di romnya Pak Bobo Gak pernah Mbak Jarang Yang seringnya Di romnya Nanti rungkat Gak usah Kalau gak perlu Gak usah Iya Sunda Tia Iya Tia Di romnya Pak WK juga Saya sering kok Pak WK Andres Kamana Budak Kamana Kayak apa Barudak Kamana Barudak Tau Gak tahu Ini sepi Mati pada disini semua Dipanggilin aja Gini ya Buat teman-teman yang mungkin Ya buat Buat Andres Saya ini Lanjutkan perjuanganmu ya Tuhan memberkati ya Gini Ini Syiani Kerjaan kalian kan Suka nyamar-nyamar Aduh Bu Yeni Bu Yeni Seratu Esra Bang Meka Bang Meka Esra itu Panggil dulu Esra Islam Kristen Shalom Shalom Esra Biasanya Nama orang Kristen Itu Esra Iya Tanda Shalom Iya silahkan Dilanjut Bang Raji Mau Banyak Mau dengar Kesaksiannya Bang Nre Bang Nre Itu Kayaknya pada Ngangsuk nih Host Niting baliknya Sampai memutuskan Jadi apa Kristen itu Gimana Bang Ya pada intinya Lebih kebelajar Lagilah Karena saya pernah bertanya Kepada Ustaz Seperti ini Bang Ezra Di mute Mantul Karena saya pernah bertanya Kepada Ustaz Seperti ini Ustaz Kenapa dalam Al-Quran Apa ya Lupalah fokok nama Dan apa Yang disampaikan Ustaz Jangan terlalu Memperdalam Al-Quran Jangan terlalu bertanya Lebih dalam Karena itu bisa Membuatmu Murtad Padahal kapir Memang aku Murtad Iya Terserah Bu Yeni Itu yang sering Dilontarkan Iya Memang banyak Yang ditutupi Itu ya Mbah kalian Ngawur Naik Kang Jendral Kalau memang Mau Silahkan Ke room saya Di akun Satu lagi Andreas ini Yang pakai Potor profil Nah saya disini Buka room Kita buktikan Saya baca doang Kunut disana Gitu Karena memang ya Kalau bagi saya gini Dulu tuh saya gini Saya tuh dulu Sering banget Sebelum ini tuh Di roomnya bufet ya Ketika orang-orang Kristen Eh orang-orang Muslim Bertanya Saya selalu Mewanti-wanti Seperti ini Karena ketika bufet Menjelaskan Atau Menjelaskan Pertanyaan Saya Dia tuh kan Selalu membantah ya Kebanyakan kan Kayak gitu ya Saya selalu bilang Kayak gini Ya udahlah Kalau udah dijelasin Udah Kalau memang udah Dijelasin sama orang tuh Udah gak usah dibantah Gitu Bukankah dalam Al-Quran itu Sudah jelas Lakum dinukum waliyadin Gitu kan Tapi mereka mengira Bahwa saya ini Berada di pihaknya beliau Gitu kan Hanya Sampai saya Bertanya ke Ustaz saya Waktu Masih itu Kemarin tuh Pokoknya sebelum Saya ini tuh Saya bertanya Ustaz bolehkah saya Bertanya Satu pertanyaan Yang masih Meragu Yang masih Mengganjal Dalam diri saya Kenapa Ini Ustaz Salaf ya Orang-orang Salaf itu Dia bener-bener Sangat hikmat Sampai bilang Kayak gini Jangan Jangan bertanya Hal-hal yang Lebih Gimana ya Lebih dalam lah Nanti bisa membuatmu Murtad Karena itu bukan ranahmu Kita cukup Mempelajari Tauhid aja Jadi kayak Mempelajari kitab Usul Salasah Terus kitab Apa Kitab Tauhid Usul Salasah Adalah pokoknya Memang itu khusus Terus apa yang membuat Abang itu Misalnya Siapa tahu Ada kebenaran Yang membuat Abang itu Memang Memang saya Saya rasakan itu Dan saya menemukan Itu juga Bukit Karena waktu Pertama kali Intinya gini ya Saya Mencoba-coba lah Gitu kan Coba lah Berdoa Gitu kan Atas nama ini Gitu kan Teman-teman selalu Menyarankan Gitu kan Di uji Gitu lah Kalau bahasanya Uji coba Gitu kan Tuhan Tuhan Bener ada Enggak Gitu kan Nah Makanya disitu Ya intinya Dengan Berjalannya Waktu itu Kita menemukan Kebenaran Yang di bawah Tolong jangan Kejang-kejang ya Kalau memang Kalian tidak suka Dengan Keluarnya Seseorang Dari agama kalian Lebih baik Memperbaiki diri kalian Karena itu Ketika dirimu Sudah menemukan Kebenaran Dan itu pun Akan Kamu rasakan Ya Kita berdoa Sajalah Buat orang-orang Yang di bawah ini Semoga Mereka-mereka Yang Mungkin Sedang mencari Kebenaran itu Dijamah oleh roh kudusnya Gitu aja Dahlah Nanti pada Ngamuk-ngamuk Ini akun saya Nanti direpot lagi Yeni Ini gak bisa Ditarik Kenapa Dia gak bisa Ditarik Si Yeni Islam Naik dong Islam Ini Yeni Naik Ini Ini Naik Coba mana Yang namanya Ini Sini Jambak Mau Dijambak Apakah Dijambak Tapi Private Orang itu Semua Takut Rata-rata Setelah Mendengar Firman Tuhan Berpikir Keras Masing-masing Kayaknya Pak Iya Iya Pak Iya Iya Kayak Si itu Tadi kan Terdiam Dia Siapa Tuh Siapa Tadi Bang Sipi Yang Sampai Rungkar Itu Bang Sipi Marah Marah Itu Bion Ketika Dikatakan Ternyata Bukan Kitab Suci Yang Tulisan Sebenarnya Sebenarnya Adalah Alkitab Terdiam Dia Mendodong Seribu Basah Suruh Buka Ayat Ini Buka Apa Sampai Download Download Saya Di Ajarin Bang Sipi Oke Biar Kelihatan Kebenaran Itu Masih Tidak Terima Waduh Parah Terima Lagi 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 Tarif Tidak Undang 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 Iklan Dulu Buang WK Tidak 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 Ya Bu Hidup ya Kenapa Ndre? Iya kalau saya nyanyi nanti pada kabur Gak apa-apa Sampai jumpa 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 selamat menikmati yang foto profilnya ini ini akunnya nih ini akun kedua saya ya selamat menikmati selamat menikmati ayo kembali ke pangguan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Sepi, sepi, sepi Loko sepi Gak ada yang baru naik Iya Mana nih, mana, mana, mana Mana, 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 kaming Minta kesibukan Mi umi umi Imamat putah hulu Gawinnya sama Pucil istrinya juga banyak Membelah kue bulan Naik kuda terbang Dihafal ya, dihafal ya guys ya Coba, mi umi umi Imamat putah hulu Gawinnya sama Pucil istrinya juga banyak Gitu ya Membelah kue bulan Naik kuda terbang Senang menghisap lidah Dan minum kencing untak Dun, kad, dun, kad, dun Doyannya poli gemoy Surga penuh Lendil tujuh dua Ciwi-ciwi Cium batu hitam Dan juga kotak hitam Mutel-mutel Mutel-mutel Modal congol Lalu ngajak Pelantap Bang make up Oke Mutel lagi bang Sambil nyanyi Astaga Mutel ya Mutel-mutel dia Mutel-mutel Model congol Lalu ngajak Berlantem Bang Weca Pakai anim dong Anim apa Kalian mau pakai anim apa Wah ada-ada gulundaku guys Ada gulundaku Gak boleh Halo Ini gulundaku guys Kita harus Ini dulu ya Bersikap Kampurna Bluetooth connected Nah loh Udah Bluetooth connected nih Nih Ciri-ciri Pak Tiller ini Mau nyanyi nih Boleh Selamat hari Tunggu dulu Bang Weca Selamat hari Minggu Shalom 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 Saya ini Selamat hari Minggu Semuanya Shalom Selamat hari Minggu Boleh request Kesibukan Gak Kesibukan Laki-laki Kesibukan Kesibukan Gak Bulan madu Di awan biru Bulan madu Di atas Pelaku Hanya Kita Baduan Hanya kemana ini Mana hostnya ini Ini emang Hostnya bobo Penyakit hostnya ini Gini Gue naik ya tidur Bang Pak Sang Saya mau ganti Ini dulu Pak Sang Ganti HP dulu Ini mau di-charge dulu Paget Nyanyilah Sambil nunggu Kambing naik ya Nanyi pak Nanyi Nanyi pak Masih Masih online Kayaknya di youtube Oh masih Tapi gak apa-apa sih Kalau karaoke Gak apa-apa kan Gak apa-apa kan Masih online Gak mau gimana Oh Bang CP sekarang sudah Masuk di youtube Enggak bu Sofi nih yang lagi live Ini Barusan Masih hidup ini loh Shalom Shalom yang di youtube Ya halo Salam kenal Wih Gue pansos dulu di youtube Shalom yang di putih Putup lagi yang di youtube Gak ada yang tegur gue di youtube Biar yang tegur gue di jeperu Gak ada yang tegur gue di youtube Gak ada yang tegur gue di youtube Salam Yang di youtube Ada dunianya sendiri LC nya ternyata Iya memang ada Shalom Selamat hari minggu Karake aja daripada sepi Yuk Karake aja Ntar lagu yang baik aja Kami nya gak ada juga Oh ini ada Eh bukan sih Eh gak tau sih Haha Halo Halo Ya Ini Kristen Atau Enggak sih Gue Kristen Puji Tuhan Kalau Kristen Gue mau nanya dong Sama si Andreas Boleh gak Tanya Andreas nya Atau langsung ngopi dia Andreas Loh mana Andreas nya Ngopi dia Jangan Jangan haramkan Cik Cik Ya Boleh nanya gak sama Andreas Gak boleh Gak boleh Gak gue mau nanya Apa yang membuat Andreas tuh percaya Bahwa Yesus Dari 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 Aku mulai Gak Nanti aja lah Tahun depan Enggak gue nanya yang relevan Karena kan Andre baru murtad Di Youtube aja Bu Shopee Tadi udah dibahas Youtube Bu Shopee Nanti kamu lihat disitu Bu Shopee kan online tuh Dari tadi kayaknya Di Youtube Oh gitu Kayaknya disering kali nih Andreas ini udah ditanya Pertanyaan yang sama itu Dan itu kayaknya sering Mungkin masuk Youtube pun Mungkin sering kali ya Andreas ya Kalau ada Bu Shopee Iya Di Pak Bombom juga ada Itu Di Pak Bombom juga ada Enggak Soalnya kan kalau misalnya Di ruangan Pak Bombom kan Suka sama si Daniel Jadi Apa namanya Ibaratnya kan Jarang gitu loh Gue denger kesaksiannya si Andre Lebih banyak mereka tuh menjawab Mengenai isi Al-Quran gitu loh Bukan jarang Deremonnya aja yang gak pernah masuk Ya emang gue suka nonton dari luar Cuman kan gue Kemarin-kemarin itu nonton terus Yang dibawa juga banyak kok Yang dari rumahnya Pak Bombom Itu ketikanku dibawa tuh Lihat tuh Youtube-nya Pak Bombom tuh Sholat ABM 20 Loget Kamu cari disitu pasti ada Dia sering disitu Udah udah Aku subscribernya Bu Shopee sama Pak Bombom juga Andreas tuh sering Pasti ada disitu Cuman masalahnya Selama aku denger Mungkin aku kelupaan kali ya Episodenya Selama aku denger itu tuh Pak Bombom sama Daniel Sama si Andreas tuh Ibaratnya tuh kolaborasi bertiga Gak pernah Sendiri-sendiri Mungkin aku tadi ketinggalan kali ya Streaming ya Makanya aku nanya sekarang Tapi kalau misalnya ini ya Nanti aku coba nonton deh Di tempatnya Bu Shopee Mungkin dia Pak Bombom Lebih banyak ya Karena si Andreas kayaknya Sering disitu ya Bener gak Andreas? Ya ya Pak Tuhan Terus gimana Andreas Jadi mau sekolah alkitabnya? Atau gimana? Kalau gak mau Menjak pertanyaan terus pribadi Mending gak usah Andreas gak apa-apa Oh iya gue mau nanya dong Itu kenapa sih Ini Aduh Tapi takut keluar konteks Gak jadi deh Pertanyaannya Bu Fet Bisa nitip Pesan gak sama Bu Sofi Kalau misalnya Bu Sofi online lagi Ini dong Tolong Tolong dibahas dong Masalah Nubuatan dari perjanjian lama Terhadap Kedatangan Yesus Kristus Di perjanjian baru Kamu ini yang gede Bu Sofi Bu Sofi tuh gak Tau akunnya kan? Tau gak? Udah Udah tau Cuman kan aku kan Biasanya sambil kerja Jadi ibaratnya udah Tiga per empat Online Baru Aku denger Atau setengah online Baru aku denger Atau kadang-kadang Aku suka ketinggalan juga Banyak sih Nubuatan tentang Yesus Iya Masalahnya Coba dibahas Satu persatu Gitu loh Jadi ibaratnya itu kan Bisa jadi serial Nubuatan lah Ibaratnya kayak gitu Karena kalau aku lihat Ngobrol sama Kambing-kambing ini Ini Pasti muter-muter terus Gak bakal ketemu Gak bakal ketemu Ininya Apa namanya Gak bakal headshot lah Ibaratnya gitu Kecuali memang Dia benar-benar membuka hati ya Baru ibaratnya Atau enggak Ibaratnya dia tuh Membuang dulu gitu loh Paradigma Islamnya dia Baru dia tuh Benar-benar Mau menerima gitu loh Tuhan Yesus Sampung gue gak tuh Sampung gue tuh SP Malik Karena kan Karena kan Kalau kata Bu Sofi kan Kira-kira ada berapa Tiga ratus Nubuatan Di dalam perjanjian lama Terhadap perjanjian baru Nah maksudnya Coba gitu loh Dibahas satu persatu Supaya kita juga bisa belajar kan Ibaratnya kayak gitu Karena kan perjanjian lama Kan yang mengukuhkan Perjanjian baru Makanya ada kita Perjanjian baru Nah apa korelasinya Antara perjanjian lama Sama perjanjian baru Nah itu di nubuatan-nubuatan itu Eh suara gue jelas kan Jelas Oh iya Sang Punggugat Itu kemarin Yang ente ngomong Di PC The King Masalah merah sama hijau Itu apa sih sebenarnya Apa gak bisa dibuka disini Atau gimana Atau gak bisa pak Oke 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 lah oke lah Itu pertanyaan yang terlalu sensitif Soalnya ya Coba Kalau dirimu Kristen coba doa Bapak kami Iya Bapak kami Yang ada dalam kerajaan surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami secukupnya Jauhkanlah kami Daripada yang jahat Tapi bepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasaan dan pemulihan Sampai selama lamanya Amin Bener apa salah itu Andreas Jangan dijangkau Biar Andreas ngejawab Bener gak salah tuh Iya betul Salah kok Udah sempurna belum tuh Ada yang ketinggalan Iya emang ada yang ketinggalan Dan mungkin Berarti kami Aduh Kau juga Andreas Kau doa Bapak kami Belum hafal berarti Apal 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 Wajib itu Wajib Ya Diilang itu Ampun Eh bukan Kirimlah ini pengakuan Dimana Rasul Rika saya Oh Kayaknya Lu kan udah dikirim sama Pak Bom Bom waktu itu Bukannya udah dikirim Via WA Enggak dikirim Eh gak tau sih Eh gak tau sih WA nya Gara-gara Gara-gara Apa Gara-gara kena hack Jadi pada hilang chat Oh Kan waktu itu yang Andreas bilang Pak Bom Bom kok belum dikirim-kirim Terus abis itu Pak Bom Bom bilang Udah tuh udah dikirim Malam waktu Iya Emang Tiga hari yang lalu apa Tungguan saya Belum nge-save-nya Oh Lupa di-save Nah namanya juga WA Kalau udah Kemana-mana Mah Kadang-kadang disebarin Tanpa izin Gitu loh Ya saran gue sama Andreas Ya tetap low profile ya Andreas Ya Maksudnya ibaratnya Ya Ente sebagai Murtadin tuh Ibaratnya langkah kakinya tuh Gak bakal sebebas orang yang Yang lahir dari Kristen gitu loh Tapi nanti ada waktunya Kok Andreas bisa bebas bergerak Itu aja sih saran dari gue Karena bagaimanapun kita hidup Di lingkungan mayoritas Islam Jadi ya Kita harus tahu dirilah Ibaratnya kayak gitu Kok Tumben ini roomnya sepi banget Gak ada ini Kalau misalnya mau nyari kambing Oke lah aku turun aja ya Thank you ya Semuanya Belum ada kambing yang menanggit Iya sampai kemarin tuh CPC tuh Kerjaannya nyulik-nyulik Orang mulu Dari room-room lain Jadi mereka tuh Head to head Duel Habis itu sambil CPC tuh ngejelasin Sampai ibaratnya Kemarin tuh dua kali Apa dia dipanggil ustad Sampai ketawa Ngakak Hancur banget Pokoknya Sebenarnya cara Mancing kambing itu Gampang loh Masuk aja ke room mereka Rusuh-rusuh Nanti Pas kita lihat di room Siapa yang Kristen Pasti masuk Dia lihat aja Pasti ngikutin kita itu Iya pasti Mereka itu emang Kerjanya tuh Cuman ngerusuh doang Tapi kalau ditanya Dalilnya mana Mereka gak akan pernah bisa Itu Itu udah pasti Udah jaminan mutu Dari zaman Christian Prince Wah di Youtube itu Aku udah nontonin Wah itu emang Bener-bener kacau lah Otaknya mereka itu Dan bahkan mereka itu Banyak dalil-dalil Yang mereka tuh Baru denger Dan guncang mereka Kalau mereka tuh Ini ya Membuang paradigma Islam Kedalam Ya itu rekamannya Bu Sofi Nama Sian tuh Padang Soalnya Apa namanya Channel Youtube-nya Sofi Highting Menyiarkan uang Jadinya tuh Sekali tuh mati Dia udah ilang Coba Coba tiba-tiba Coba siapa Rekaman Di laptopnya dia Eh Bu Fet Mau ini Mau nanya Cara download Aplikasi Telegram Di laptop Telegram Nggak tau Bisa nggak ya Buat itu ya Buat Kalau WA bisa Nggak W Buat itu bisa Tapi Aku sih taunya Buat HP Tapi nggak tau Bisa nggak Buat laptop Oh iya Buat semuanya Satu room Selamat hari minggu Ya Semuanya Tuhan Yesus Memberkati Gobling aja Kalau nggak iya www.telegram.com Coba Cari Oh iya Soalnya Ini tuh saya Mau Apa Ini kan Beberapa Ada Jadi gini Saya kan Emang ada beberapa Yang ngirim file Ke saya Kayak pelajaran-pelajaran Gitu Jadi kan Kalau disimpan Ya Happy Sunday Semuanya Buat Buat para penonton Juga happy Sunday Selamat hari minggu Tuhan Yesus Memberkati kalian semua Kasih yang sempurna Ayah lagu baru Lagi nggak Lagu baru Ada yang dipelajarin Belum baru Lagu itu Tuhan Kak Ayah Lebih Lohani Ngapalin Cari di Youtube Saya tuh lagi ngapalin Yesus Anta ilahi Yesus Anta ilahi Itu juga bagus tuh Ndre Lagunya Gue nonton Lagu Christian Dari Mesir Judulnya Immanuel Gue lihat di Youtube Aku posting kemarin Lagi itu Yang versi Yang di gereja Gereja Gue itu Yang Apa Mumsizat Bisa aku Tak berdaya Yang ngasih Tidak Itu Nyata Tapi Gue Lihat-lihat Di Youtube Banyak loh Orang-orang Islam Yang nyanyiin Lagu-lagu Lagu-lagu Rohani Christian Itu Beneran Atau Emang mereka Cuman buat Gaya-gayaan sih Kira-kira Jangan kan Lagu Kayak gitu Sekarang Udah banyak Yang niru-niru Orang-orang Christian Iya Kayak Ini lagu Jingle Bell Dibikin Jadi Ibaratnya Ada Muhammad-Muhammad Di dalam Itu geli banget Gue dengernya Iya Mereka itu Merubah Merubah makna Sama lirik Masa ada Salawat Pake DJ El-Batola Pokoknya Buat Andreas Tetap tabah Walaupun sekarang banyak cobaan Tapi aku yakin Tuhan Yesus tuh gak bakal pernah ninggalin Murid-muridnya Dia yang setia Itu aja Kalaupun ada cobaan Walaupun ombak Setinggi apapun Tetap percaya Tuhan Yesus akan ada di samping Andre Dan kita semua Ini gue lagi nunggu nih Stilnya si Daniel nih Terhadap si penjaga warung nasi Gagak bercanda lah Ngapain juga Coba nontonin dia Gak penting Bunda Bun Bu Andre Mau Saya mau nyanyi Siapin pausa lima Oh Pak Ciler kabur Turun Iya gak ada kambing Pak Ciler kan paling doyan sama kambing sungguh mulia nanti berseling kalau gitaran mah gak kena benet ya gitaran yang enak nih kalau ada gitar beli gitar murah-murah tapi gue selalu sama Blackstone Management lagunya oke-oke semua nyindir tapi oke-oke semua lagunya iklan-iklan dia monitor bar SP monitor tidur tidur semua ini tidur tidur ya udahlah tidur rame-rame apa nyari siapa apa kek gitu bagi-bagi disitu di atas gitu apa sih story apa-apa gitu layak bergantuk-ngantuk ini dari 500 di setengahnya doang ini bodo amat lah bangun-bangun udah hilang kok penonton kemana weh eh itu bikin satu-satu-satu tuh tap-tapnya tuh bikin satu-satu empat kali tuh kasih yang sempurna kasih yang sempurna kasih yang sempurna kasih yang sempurna yang sempurna ku ketuk pintumu dan kau bukakan sebab kau bapaku bapak yang kekal takkan kau biarkan aku merangkanya sendirian kau selalu ada bagiku sebab kau bapaku bapak yang kekal kasih yang sempurna terlaku terima darimu bukan karena kebaikan ku hanya oleh kasih karuniamu kau kulihkan aku layakanku untuk dapat memanggilmu bapak kau beri yang ku pintar saat ku mencari ku mendapatkan ku ketuk pintumu dan kau bukakan sebab kau bapaku bapaku bapak yang kekal dah musim akan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi tak tak akan berubah sampai selamanya ku tetap percaya ku yakin Tuhan memberkati ku yakin Tuhan melindungi burung di udara Tuhan melindungi pelihara karena kasih Tuhan selalu menolongku selalu selalu menjagaku selain di rambutku tak akan terjatuh tanpa se izin ku Tuhan selalu menjagaku selalu menjagaku dia menjagaku menjagaku dan menjagaku menjagaku dan seumur umur hidupku Ego iya man ini emang eh Andreas ini udah sering nyanyi loh aku belum pernah lihat Daniel nyanyi loh ini Andreas ini luar biasa ini belajar lagu baru lagi tambahin oke yang singkat-singkat kita-kita yang singkat-singkat aja si Daniel mana apa ada si Daniel lagi sakit dia oh aku dengar nyanyi dia terut lagu nondi nondi bentar nufi jat itu nyata enggak enggak yang di yang di apa yang di request Bang WK tadi Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku Tuhan semua dapat kau lakukan apa yang kelihatan apa yang kelihatan mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu benar gak gitu bagimu 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 di saatku di saatku berdaya buatsemu yang sempurna ketika ku percaya buktidat itu saat itu nyata bukan karena kekuatan namun rohmu ya ku ya Tuhan ketika ku berdoa buktidat itu saat itu iya kok jadi ikut sungkan gue Kak Kak Iwen Kak aku penasaran ini eh Andreas udah bisa gak bawa doa doa apa mau makan gitu udah bisa belum doa mau makan mau makan gitu tiap makan ku mudah-mudah doa enggak doa makan jangan nanti ku salah doa alhamdulillah saya mah doa makannya Allahumma bariklannya gitu enggak doa makan kalau di kekristenan kalau di kekristenan emang doanya kayak gini aja doa itu doa itu tidak monoton Andreas tidak monoton jadi tidak dihafal doa doa mereka ini itu terus dibaca kayak gini Andreas kalau kita kan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah berkati kita sudah berikan makanan yang cukup buat kita ya sementara di luar sana kan banyak orang enggak makan kita harus bersyukur berterima kasih ya mulai belajarlah doa makan gampang-gampang aja misalnya gampanglah bapak kata kerjaan surga terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kau berikan terima kasih untuk makanan yang telah kau berikan Tuhan Yesus berkati cucikan kuduskan kami berkat berupa makanan dan minuman ini ya boleh makanan ini Tuhan supaya dapat cucian kuduskan iya terima kasih dalam nama Yesus hanya dalam apa dalam dalam nama Yesus aku mengucap syukur kami berdoa dan mengucap syukur gitu amin iya amin mantap itu kalau misalnya belum terapa catatin gitu biar tahu biasain dek makan berdoa gak usah panjang-panjang gak apa-apa belajarlah dari hal kecil iya mau di restoran Padang mau dimana agak aku yang gak ini nanti pas mau makan gak sedar pula nanti bilang Alhamdulillah Alhamdulillah enggak lah gak bakal sampai kayak gitu lah iya nanti Tuhan Yesus terima kasih ya Bapak karena pada hari ini engkau telah memberikan berkat kepada kami makanan dan minuman ini berkati dan hurapi makanan ini Tuhan Supaya dapat menjadi berkatan kekuatan Bagi tubuh kami Terima kasih ya Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih ya Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus Bapak kami berdoa dan mengucap syukur Amin Gitu kan Yes 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 Udah resmi jadi anak Tuhan Anak Tuhan Berarti udah biasa dia Lancar kok Nggak apa-apa awal-awal Tapi nanti itu akan berkembang Andreas Suatu saat kita akan Ada pertemuan Itu nanti ada itu doa Safaat Doa syafaat itulah nanti yang menjadi Apa namanya itu ya Apa doa syafaatnya Ya doa syafaat itu tergantung Mendoakan orang lain Andreas gini ya Bentar ya teman-teman ya Jangan dipotong dulu bentar Kan kau bangun pagi tuh Bangun pagi gitu kan Biasakan bangun pagi Langsung berdoa Bersyukur Tuhan terima kasih Sudah kau sertai sepanjang Aku istirahat Terima kasih untuk pagi ini Untuk nafas kehidupan Ya gitu udah bersyukur Mengalir aja Nggak harus seperti Ucapan syukur itu Nggak harus baku Harus begini Harus begini Harus begini Enggak Kristen itu berbeda Sama yang dulu gitu Beda Nah nanti Siap orang doanya pasti berbeda Iya Kalau kamu sempat Nanti kamu baca Kerman Tuhan Kan kamu udah download tuh Alkitab tuh Ada kan Bible tuh Online Nah ada Aku download ada Kitab yang Bible itu Yang Alkitab itu Yang dari Yuku Disitu udah ada renungannya Jadi buka Alkitab Sekalian ada renungannya Aku tinggal baca aja Renungannya Disitu Allahumma barik Gitu aja Gitu aja Nggak usah lama-lama Itu aja aku Perhatikan Ya pagi-pagi Pas bangun tidur Gitu aja Cobain Cobain aja Dulu pelan-pelan gitu Nggak harus lama-lama Nggak apa-apa Habis itu berdoa Kalau misalnya Kamu mau nyanyi Nyanyi aja bentar Nggak apa-apa Gitu Nggak harus berapa lama Berapa lama Pasti yang sempurna Iya betul Berarti gitu Gulia si Andres ini ya Orang lagi ngomong Dia kemana-mana Dengar kok Ini Maklum lah Bu Untuk Untuk ukuran Dia ini Doanya gini Nggak Untuk ukuran Dia ini Doanya Kayaknya Udah mantap Ya Kalau doa Sudah mantap Ini kan Tadi Sifat Lagi Mandok Atta Istilahnya Belajar itu Dia kan Masih doa Hapalan Nanti dia Belajar doa Dari hati Pelan-pelan Itu Dari hati ke hati Nanti dia Mengalami Sendiri Nanti kita Dari hati ke hati Bu Fet Ya bungkuskan Aja lah Itu B2 Yang pasti Ngomongannya Pak Bombom Waktu itu Bener Kalau doa Itu Harus Dari dalam Hati kita Mau ngomongannya Kayak gimana pun Tuhan Pasti dengerin Mau ketawa Tapi Sudah rasa iman Kok gak apa-apa Aku udah terbiasa Diketawakan Bang Cepay juga Seri ketawa Ya Bu Inep ya Gak itu Gak apa itu Bukan Gimana ya Gak bisa mau Mau kita Ini teman-teman Kalau orang Orang Sunda itu Ada dibilang Hrei Aku sama dia Suka Bahasa Sunda Karena aku dulu Pernah tinggal di Bandung Lama Kuliah di Bandung Jadi aku tahu Bahasa Sunda Sudaraku pun Banyak tinggal di Bandung Hrei Hrei itu Bacanda Kalau orang Sunda Kayak gitu Enggak baperan Itu gak Gak baperan Kalau orang Sunda Sama orang Sunda Ngomong tuh Enggak baperan Tau Ditertawai juga Kayak tadi kan Kita ketawa Bukan berarti Mengejek Ngapa gitu Enggak lah Buat Anu aja Jangan bikin itu Menjadi baperan Terus Enggak mau lagi Banyak orang kan Seperti itu Ngambek Enggak mau lagi Oh enggak Eh gini ya Bu Winef Kalau memang saya gak mau nyanyi lagi di rumah Bang CP Gara-gara Bang CP Dari dulu saya udah minder Bener Tanya sama temen-temen Saya sering loh nyanyi disini Kenapa Akun tadi Akun siapa Bang CP yang pertama Di Bennett Karena dia tidak mengizinkan saya nyanyi Nah itu jadi Misahan Astaga Enggak baper kok dia ini Si Enggak dia sebelum jadi Kristen Sudah pernah Aku seterah Tanya sama dia Kalau kau jadi orang Kristen Jadi WSBS Enggak usah kau jadi Kristen Kau bilang itu Kalau kau takut sama Ditinggal keluarga Mula takut lah kau kehilangan Keluarga Mau atau apa Enggak usah kau jadi Kristen Bener gak Andreas Sebelum jadi Kristen Ngomong gini sama dia Betul gak Pernah aku ngomong itu gak Aku jilat-jilat Betul Betul Kalau kau gak mempikul salib Enggak usah kau jadi Kristen Bilang sama gitu Jangan kau jadi anak Kristen Yang suam-suam kuku aja Dilempar Yang suam-suam kuku loh Jadi kalau cuma Yang ngasal-ngasal Enggak usah jadi Kristen Gue bilang Ini sama dia Enggak baper dia Tapi Andre Selama Andre bertindak Cerdik seperti ular Tulus seperti merpati Merpati Iya Jangan Segala sesuatu Seperti ular Tulus seperti ular Yang gak mungkin Tapi tulus seperti merpati Gitu loh Bagus itu Enggak-enggak anu kok si Andre apa namanya Enggak-enggak Enggak-enggak sensitif lah Cuman kalau diingatkan Kadang-kadang suka ngambek dia Kenapa bu Masih muda Kalau diingatkan suka ngambek Ya udahlah Kalau gitu aku turun dulu ya Mau gitu Jadi orang Kristen Harus tahan banting Betul gak Andrea Tahan banting Anak Tuhan Harus tahan banting Iya Udi gini-gini Nanti ada orang di luar sana Lebih parah dari ini loh Oh pasti Itu udah pasti Eh yang di Bandung Ayo kita makan B2 Kopi traktir saya ya Tenang berapa sih B2 Jangan ke orang susah Karena udah pernah Udah pernah makan Andre Kemarin waktu Seminar STUJK itu Tanggal 27 Eh 28 Eh 27 Oh sudah Jadi Saya kira Enggak jadi Andre Gimana rasanya Andre Makan B2 Ini bu Ini apa Pertama kali makan itu Karena kan Masakannya beda kan Langsung muntah-muntah Itu pusing kepala Oh Iya lah Belum pernah ya Belum pernah Terus Kok bisa Kok bisa jadi Nyaman gitu Gimana Makan keberapa Ya itu Kan Pas jaman Saat itu juga Iya Ini pas kejaman Kalau ngajak ketemu orang rame Aku gak mau Kalau tadi berdua Aku ajak Kalau makan di CNN Itu Makan BPK Enak Belum pernah Andre masih di Jakarta Besok lah Bu Fet Masa kita berduaan Oh gak Eh Andre Jadi ketemu sama King David Aku milih-milih Ketemu orang Tanya nih Kak Win Milih-milih aku Gak mau aku Semeris-mari Sekarang Jadi ketemu sama Pak King David Oh udah dong Oh mantap lah Ngalah ini Sama dengan Sama dengan Pendi Aceh itu Tau gak Andre Pendi Aceh Kenapa Tama-tama kan dikasih Mama angkatnya Dia makan Babi Saksang itu Iya Makan sama dia Makan sama dia Muntah-muntah Muntah-muntah dia Di depan Mama angkatnya itu Dia makan Tapi termuntah Dimakannya lagi Dicobanya berulang-ulang Karena dia memang Kebengin Mau Eh tau-tau Katanya ya Emang dia tuh kayak gitu Iya Eh katanya kan Tau-tau ya Sekalinya Mak mana daging babinya Ditanyanya lagi Kan dimakan hari ini Muntah-muntah Besoknya dimintanya Mak daging babinya Masih ada gak Mak Oh maunya kau Digituin sama Maknya kan Iya mak Mau Diambil sama dia banyak Banyak sama dia Dimakan Eh kok enak Wah semenjak itu Dia suka makan Muntah-muntah Katanya Eh kok enak Kemarin Tengok-muntah Muntah Mungkin itu Awal ya Awal Tapi setelah itu Waduh Enak Katanya Sampai dia bilang Kawan-kawanku ya Katanya Coba dulu deh Jangan-jangan Jangan terfanatikan lah Gitu